Aduh! Raungan mengerikan yang menyedihkan bergema di seluruh aula. Segera setelah itu, pilar-pilar batu besar yang menghubungkan langit dan bumi hancur berantakan. Setelah itu, binatang raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki, seperti gunung, tiba-tiba keluar dari pilar batu. Benda apa ini? Wajah Ying Sueluo menjadi sangat pucat. Dia menatap binatang raksasa yang keluar dari pilar dan berkata dengan suara gemetar. Dia bisa merasakan aura kuat dari binatang ini, yang jumlahnya mencapai ratusan. Aura ini bahkan membuatnya sedikit gemetar. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang berkumpul di sekelilingnya. Aura kuat yang mereka bentuk seperti gunung besar yang menekannya. Mati! Tiba-tiba, terdengar suara dari pilar batu. Kemudian, binatang raksasa itu menatap ke arah Ying Sueluo dan lelaki tua berambut putih dengan mata seukuran lentera. Mundur! Perasaan krisis yang ekstrim membuat Ying Sueluo berteriak. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan mundur seperti hantu. Dia tahu bahwa selama dia bisa keluar dari jangkauan pilar batu, dia akan aman. Ledakan! Namun, gagasan Ying Sueluo jelas sedikit naif. Embusan angin bersiul di belakangnya, dan cakar binatang besar menghantam punggungnya. Berengsek! Dengan kutukan, Ying Sueluo dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, membentuk penghalang berwarna merah darah di depannya. Yang paling yang mengejutkannya adalah di bawah pengaruh cakar binatang itu, penghalang berwarna darah itu langsung terkoyak seperti kertas. Poci! Setegup darah mengalir keluar dari mulut Ying Sueluo. Ying Sueluo terbang mundur seperti kupu-kupu dengan sayap patah. Dia mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang yang dalam. Tetua berambut putih yang datang bersama Ying Sueluo bahkan lebih menderita. Di bawah pengepungan begitu banyak binatang raksasa, dia hancur berkeping-keping dan mati. Zuo Wen, orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Di dalam lubang yang dalam, Ying Sueluo berusaha mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berwajah dingin di seberangnya. Dia mengeluarkan raungan ganas sebelum dia dihancurkan oleh cakar binatang besar. Segera setelah itu, dia tidak lagi bernapas. Melihat Ying Sueluo, yang benar-benar kehabisan napas, Zuo Wen tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Begitu dia selesai berbicara, Zuo Wen maju selangkah dan meninggalkan aula depan tanpa sedikitpun kengganan, dan dia melesat menuju bagian dalam aula. Ketika Zuo Wen akhirnya tiba di kebun ramuan percobaan mengikuti tanda di peta, matanya berbinar dan dia terkejut. Kebun herbal terletak di lembah kecil di sebelah selatan aula depan. Tempatnya agak terpencil, dan sekeliling lembah ditumbuhi rumput liar. Tanah itu tandus. Jika bukan karena tanda di peta, Zuo Wen tidak akan mengira akan ada kebun herbal di tempat tandus seperti itu. Setelah melihat sekeliling sebentar dan memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, Zuo Wen dengan hati-hati menyingkirkan rumput liar dan memasuki lembah. Kebun herbal terletak di bagian terdalam lembah. Melihat kebun obat di hadapannya, mata Zuo Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena dia bisa mencium aroma obat yang kaya dari luar lembah. Yang jelas, jumlah ramuan di kebun obat tidak sedikit. Kalau tidak, aroma obat tidak akan bisa menyebar sejauh ini. Kebun herbal itu lebarnya ratusan mil. Sekilas, itu penuh dengan ramuan dengan vitalitas yang kaya. Bahkan vitalitas di dalam lembah jauh lebih kaya daripada di luar. Kita kaya. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ramuan di kebun ramuan percobaan. Melihat ramuan di depannya, mata Zuo Wen tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya dan dia tidak bisa menahan tawa. Huh. Dasar anak nakal yang bodoh. Kebun herbal sekecil itu bisa membuat Anda sangat bahagia. Sungguh sia-sia. Namun, Anda harus berhati-hati. Raja naga ini merasa ada yang aneh dengan kebun ramuan ini. Mata Xiao Hei berkedip seperti yang dikatakannya. Ia, menganggup kepalanya dengan hati-hati, Zuo Wen secara alami tahu bahwa ada banyak bahaya di gua kuno dan dia tidak bisa lengah. Ketika Zuo Wen berada sekitar 10 meter dari kebun herbal, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul dan menghalangi Zuo Wen keluar. Memang ada penghalang pelindung. Lihat aku memecahkannya, Xiao Hei bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum dia melambaikan cakar kecilnya. Kabut hitam pekat tiba-tiba melonjak dan merusak penghalang di depannya, menciptakan lubang seukuran manusia. Astaga! Zuo Wen maju selangkah dan memasuki kebun tanaman obat. Aroma obat yang kental menerpa wajahnya. Mengambil nafas dalam-dalam, wajah Zuo Wen segera menunjukkan ekspresi mabuk. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya menjadi gelisah. Zuo Wen tidak terburu-buru mengumpulkan ramuan di kebun herbal. Sebaliknya, matanya dengan waspada mengamati sekelilingnya. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada ujung kebun herbal. Sebenarnya ada gubuk jerami bobrok di sana dan di depan gubuk jerami itu ada ruang kosong yang agak luas. Yang membuat Zuo Wen agak bingung adalah ternyata ada ayunan kayu di tengah ruang kosong itu. Anehnya, tidak ada sedikitpun angin di sekitarnya. Namun, ayunannya secara alami bergoyang dan terkadang mengeluarkan suara berderit yang aneh. Sedikit mengernyit, mata Zuo Wen bergedip. Pada akhirnya, dia tetap mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju gubuk jerami. Namun, ada keraguan di hatinya. Saya ingat saat pertama kali kita memasuki lembah, tidak ada gubuk jerami di kebun tanaman obat. Mengapa sekarang muncul secara misterius setelah kita memasuki kebun tanaman obat? Saat dia berjalan, alis Zuo Wen menjadi semakin erat. Memang tidak ada pondok jerami. Sepertinya pondok jerami ini tiba-tiba muncul setelah kita menerobos penghalang kebun herbal. Terlebih lagi, kemunculannya sangat tiba-tiba. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Setelah mendengar kata-kata Xiao Hei, alis Zuo Wen menjadi semakin erat. Pada saat yang sama, sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Ketika Zuo Wen berjalan ke ruang kosong, dia mengangkat kepalanya dan melihat ayunan yang bergoyang tiba-tiba berhenti. Setelah itu, Tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Seolah-olah seseorang sedang tertawa sinis di samping telinganya. Hei hei, hei hei. Tawa menyeramkan itu tiba-tiba terdengar dan memenuhi seluruh pikiran Zuo Wen. Xiao Hei, apakah Anda mendengar Tawa itu? Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Keringat dingin bahkan muncul di dahi Zuo Wen. Zuo Wen mau tidak mau menoleh untuk melihat Xiao Hei, yang ada di bahunya. Yang membuat Zuo Wen terkejut adalah Xiao Hei yang semula berdiri di bahunya, ternyata telah menghilang. Sebaliknya, lengan kurus pucat pasi bertumpu pada bahunya. Zuo Wen bahkan bisa melihat jalur meridian hitam yang tak terhitung jumlahnya di lengan aneh ini. Berengsek. Dengan guncangan keras di bahunya, langkah Zuo Wen tiba-tiba terhuyung dan dia mundur selusin langkah. Dia berbalik untuk melihat ke belakang untuk melihat siapa sebenarnya yang ada di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Melihat kebun ramuan kosong di belakangnya, keraguan di wajah Zuo Wen semakin kuat. Namun, di saat yang sama, dia juga bisa merasakan sedikit ketakutan. Tempat ini terlalu aneh. Sejak awal, dia merasa ada yang tidak beres. Hei hei, hei hei. Tawa yang menusuk telinga dan menyeramkan terdengar. Pada saat yang sama, suara derit ayunan juga terdengar, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke ruang kosong tempat ayunan itu berada. Dia melihat sebenarnya ada seorang wanita tua yang duduk di ayunan yang semula kosong. Wajah keriput wanita tua itu sebenarnya sepucat salju. Sepasang mata yang tampak seperti akan keluar dari rongganya menatap lurus ke arah Zuo Wen. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman aneh. Siapa kamu? Ketika dia menoleh dan melihat wanita tua yang aneh ini, hati Zuo Wen gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Namun, yang ditanggapi Zuo Wen adalah senyuman aneh wanita tua itu. Suasananya langsung menjadi sangat aneh. Tempat ini terlalu aneh. Ayo cari Xiao Hei dulu. Xiao Hei jelas berada di pundaku beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Melihat wanita tua di ayunan, Zuo Wen perlahan mundur. Pada saat yang sama, dia diam-diam waspada terhadap sekelilingnya. Namun, setelah mundur selusin langkah, telinga Zuo Wen sedikit bergerak dan dia benar-benar mendengar serangkaian langkah kaki ringan di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh. Wajah pucat pasi dengan senyuman aneh tiba-tiba muncul di depan mata Zuo Wen. Wajah ini hanya berjarak satu inci dari Zuo Wen. Wajah pucat pasi dan keheningan mematikan di mata sepenuhnya terpatri di mata Zuo Wen. Terkejut, Zuo Wen mau tidak mau mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Zuo Wen akhirnya melihat dengan jelas wajah yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebenarnya wanita tua itulah yang selama ini duduk di ayunan. Hei hei, hei hei, beberapa tawa sinis tiba-tiba terdengar. Wanita tua itu menatap lurus ke arah Zuo Wen seperti ini, seolah ada sesuatu di wajah Zuo Wen. Berpura-pura menjadi misterius. Sambil mendengus dingin, meskipun hati Zuo Wen agak terguncang oleh pemandangan aneh yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Zuo Wen tidak benar-benar ketakutan. Dia mengambil langkah besar ke depan. Yuan Power yang bergejolak berkumpul dengan ganas di tengah telapak tangannya dan tanpa ampun menyerang tubuh wanita tua itu. Muncul. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah tubuh wanita tua itu langsung tertusuk. Namun, tidak setetes pun darah mengalir keluar dari tubuhnya. Sebaliknya, Zuo Wen justru merasakan kekuatan isap datang dari dalam tubuh wanita tua itu. Setelah itu, tangan kanannya yang menembus tubuhnya benar-benar tersedot ke dalam. Hei hei, kamu, tidak bisa melarikan diri. Suara seram tiba-tiba terdengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Zuo Wen sekali lagi melihat wajah pucat pasi wanita tua itu. Jaraknya hanya satu inci darinya, menatapnya seperti ini. Ketika dia sekali lagi melihat tubuh wanita tua itu, Zuo Wen menemukan bahwa leher wanita tua itu benar-benar terentang seperti karet. Dia mendekat ke mata Zuo Wen dan dengan dingin menatap matanya. Senyuman di sudut mulutnya masih seram dan seram seperti sebelumnya. Matamu sangat indah, kelihatannya sangat lesat. Wanita tua itu menyeringai, memperlihatkan sederet gigi panjang yang tajam dan lidah panjang yang menjuntai hingga ke dadanya. Bau amis yang menjijikkan langsung menyebar hingga membuat seseorang merasa mual. 212. Anak nakal. Bangun-bangun. Suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di telinga Zuo Wen. Saat suara ini terdengar, ekspresi wanita tua di depan Zuo Wen tiba-tiba berubah. Paku yang menusuk matanya benar-benar berhenti. Pada saat yang sama, ekspresi ketakutan yang jarang muncul di wajah wanita tua itu. Dengan teriakan nyaring, dia langsung menghilang di depan mata Zuo Wen. Panggilan di telinganya menjadi semakin keras dan mendesak. Perlahan membuka matanya, Zuo Wen melihat Xiaohei menatapnya dengan ekspresi khawatir. Anak nakal, apa yang terjadi padamu tadi? Begitu Anda memasuki kebun obat, Anda menjadi linglung. Tidak peduli seberapa sering Raja Naga ini memanggilmu, kamu tidak bangun. Melihat Zuo Wen telah bangun, Alice Xiaohei langsung terangkat ke girangan. Segera setelah itu, dia bertanya dengan agak curiga. Merasa linglung, saat saya memasuki kebun obat tadi, saya menemukan ada gubuk jerami di ujung kebun obat. Pada titik ini, Zuo Wen tiba-tiba terkejut. Melihat ke ujung kebun obat, dia menemukan tidak ada apa-apa di sana. Gubuk jerami yang dia sebutkan tidak terlihat. Ini, menatap ujung taman obat yang kosong, Zuo Wen mengerutkan alisnya. Matanya dipenuhi kecurigaan yang mendalam. Xiaohei juga melihat ekspresi wajah Zuo Wen. Selain tingkah lakunya yang aneh tadi, dia mau tidak mau bertanya, Nak, beritahu Raja Naga ini apa yang terjadi padamu barusan. Sedikit menganggupkan kepalanya, Xiaohei adalah eksistensi kuno dan tahu lebih banyak darinya. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali saat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Xiaohei mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menatap lurus ke arah Zuo Wen dan berkata, Sepertinya hidupmu diselamatkan oleh Raja Naga ini. Jika kamu tidak bangun tepat waktu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan pernah bangun lagi. Mendengar ini, Zuo Wen merasa ngeri dan bertanya, Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang baru saja saya lihat? Jika aku tidak salah, apa yang kamu lihat seharusnya adalah ilusi yang dibuat oleh cacing berbisa Yin Yang. Selain itu, ilusi parasit Yin dan yang terkait dengan dunia nyata. Jika kamu mati dalam ilusi, kamu juga akan mati di dunia nyata. Parasit ini cukup merepotkan bahkan di zaman kuno, kata Xiaohei serius. Jika aku mati dalam ilusi, apakah aku juga akan mati dalam kenyataan? Zuo Wen bergidik ketika dia mengingat wanita tua aneh yang hampir tidak bisa dibunuh. Dia tahu jika bukan karena panggilan Xiaohei, dia akan dibunuh oleh wanita tua itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nampaknya bagian dalam gua tersebut memang penuh dengan bahaya. Bahkan kebun herbal yang tampak biasa ini pun memiliki bahaya yang begitu besar. Zuo Wen berkata dengan cemberut. Parasit Yin Yang mungkin menjadi masalah besar bagi kalian para seniman bela diri, tapi bagi Raja Naga ini, itu bukan masalah sama sekali. Terlebih lagi, parasit Yin Yang tidak akan muncul tanpa alasan. Selama cacing ini muncul, berarti pasti ada kolam Yin Yang di sini. Xiaohei berkata sambil tersenyum. Kolam Yin Yang, Zuo Wen menggaruk kepalanya dan bertanya dengan ragu. Melirik ke arah Zuo Wen yang kebingungan, Xiaohei berkata dengan acuh tak acuh, kolam Yin yang mengandung perpaduan yang kaya antara Yin dan Yang. Ini memiliki manfaat yang tidak dapat disangkal bagi seorang pejuang korporeal Yang. Terus terang, kolam Yin yang dapat secara langsung meningkatkan budidaya Anda ke alam Raja Manusia. Mendengar ini, Zuo Wen terkejut. Lalu, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan penuh semangat, bisakah kolam Yin yang benar-benar meningkatkan kultivasi saya ke alam Raja Manusia? Meskipun kemajuan Zuo Wen sangat cepat dan dia telah mencapai tahap ke-8 korporeal yang hanya dalam 2 tahun, budidaya semacam ini dapat dikatakan berada di dasar gua kuno. Jika dia ingin mendapatkan hal-hal baik di dalam gua, kekuatan Zuo Wen harus ditingkatkan. Selain itu, Zuo Wen memperkirakan bahwa dengan kemajuannya saat ini, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai alam Raja Manusia. Sekarang waktu ini dapat dipersingkat tanpa batas, Zuo Wen tentu saja sangat senang. Kolam Yin yang adalah hal yang sangat penting. Pasti disembunyikan oleh parasit Yin yang dengan menggunakan ilusi. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan kolam Yin yang, Anda harus menyingkirkan parasit Yin yang terlebih dahulu. Berbicara sampai di sini, Xiao Hei melirik ke arah Zuo Wen yang berada di sampingnya dengan niat buruk dan tertawa agak mesum. Melihat mata Xiao Hei, rambut Zuo Wen langsung berdiri dan dia berkata dengan tidak nyaman, jangan bilang kamu ingin aku menjadi umpannya. Hei hei, parasit Yin yang paling menyukai otak manusia. Selain Anda, tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Sudut mulut Xiao Hei terbuka dan dia berkata sambil tertawa jahat. Sedikit menghela nafas, Zuo Wen juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara saat ini. Lagi pula, dia juga mendambakan kolam Yin yang baik-baik saja maka, apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk memikat parasit Yin yang lagi? Xiao Hei melirik Zuo Wen dan berubah menjadi cahaya hitam dengan suara Swoosh dan masuk di antara alisnya. Di saat yang sama, suara Xiao Hei terdengar di benak Zuo Wen. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu menunggu di sini. Aku akan bersembunyi dulu. Jika tidak, parasit Yin yang akan ketakutan lagi. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, dia terdiam. Untuk sesaat, seluruh kebun obat menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Zuo Wen benar-benar melihat gubuk jerami yang familiar namun aneh di ujung jalan. Ia juga melihat ayunan kayu bobrok di depan gubuk jerami. Tentu saja, wanita tua berwajah pucat itu juga sedang duduk di ayunan. Hei hei, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa seram itu terdengar lagi. Dalam sekejap mata, wanita tua itu muncul di depan Zuo Wen seolah-olah dia telah berteleportasi. Matanya yang keruh dengan dingin menatap Zuo Wen dan lidah merahnya yang panjang menjulur. Sekarang Zuo Wen tahu bahwa wanita tua aneh ini terbentuk dari serangga berbisa Yin Yang, dia tidak setakut pada awalnya. Sebaliknya, dia menyeringai pada wanita tua itu dan berkata dengan sinis, menurutku orang yang tidak akan bisa melarikan diri adalah kamu. Ekspresi wanita tua itu berubah. Dia benar-benar berteriak dan terbang menuju Zuo Wen. Kepala dan tangannya seperti karet yang tiba-tiba memanjang berkali-kali. Cakarnya yang tajam dan giginya yang putih tajam memancarkan cahaya dingin. Xiao Hei saatnya menyerang. Menghadapi wanita tua yang terbang ke arahnya, ekspresi Zuo Wen berubah. Dia tahu bahwa serangannya tidak akan berpengaruh pada wanita tua dalam ilusi itu. Saat wanita tua itu hendak mencapai Zuo Wen, energi hitam yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari sela alisnya. Kemudian, raungan naga yang menggemparkan bumi tiba-tiba meraung. Raungan keras itu langsung menyebabkan wanita tua itu menjadi linglung sesaat. Kebingungan sesaat inilah yang memungkinkan energi hitam yang tak terbatas menelan wanita tua itu seperti air pasang. Ah! Tangisan sedih tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan. Wanita tua itu secara bertahap terkorosi oleh energi hitam dan akhirnya berubah menjadi gas yang tak terlihat. Saat wanita tua itu menghilang, pemandangan di depan Zuo Wen juga berubah drastis. Pondok jerami dan ayunan di ujung kebun herbal perlahan menghilang, dan akhirnya, genangan air selebar beberapa mil muncul. Kolam ini agak aneh. Sebenarnya itu setengah hitam dan setengah putih. Kedua sisi berpotongan satu sama lain, dan energi yin dan yang yang sangat padat langsung menyembur keluar dari kolam. Zuo Wen tidak asing dengan aura ini. Dia bisa merasakannya dari banyak prajurit realem raja manusia dan realem raja bumi. Itu adalah aura dan kekuatan yang unik bagi para pejuang alam raja Zhao. Benar-benar ada kolam yin yang di sini. Nak, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Dengan kolam yin yang ini, aku khawatir kamu akan mampu menerobos dan maju ke alam raja manusia dalam waktu kurang dari sehari. Xiao Hei tanpa sadar muncul di bahu Zuo Wen lagi. Matanya bersinar saat dia melihat ke kolam yin yang di depannya. Dia mendecakan bibirnya dan berkata dengan iri. Jejak kegembiraan muncul di mata Zuo Wen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Xiao Hei, apakah cacing parasit yin yang sudah ditangani sepenuhnya. Tentu saja, raja naga ini tidak pernah gagal. Xiao Hei berkata dengan bangga. Dia melambaikan cakar kecilnya dan seekor serangga hitam putih aneh muncul di tengah telapak tangannya. Zuo Wen tahu bahwa serangga ini pastilah cacing parasit yin yang yang dibicarakan Xiao Hei. Xiao Hei mengepalkan cakarnya dan menghancurkan cacing parasit yin yang ditelapak tangannya. Dia berkata dengan acu tak acu, masuk ke kolam yin yang dan serap energi yin dan yang di dalamnya terlebih dahulu. Akan lebih berbahaya jika kamu masuk lebih dalam ke dalam gua nanti. Semakin kuat kamu, semakin tinggi peluangmu untuk bertahan hidup. Mengangguk sedikit, Zuo Wen melepas pakaian di bagian atas tubuhnya dan melompat ke danau yin yang. Begitu dia memasuki kolam yin yang, dia bisa merasakan kayanya energi yin dan yang di sekitarnya. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut, berkumpul di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari kolam yin yang. Kolam ini sebenarnya memiliki energi yin dan yang yang sangat kaya. Kali ini, aku harus menerobos ke alam raja manusia. Jejak cahaya keluar dari mata Zuo Wen. Dia tidak berbicara lagi. Dia memejamkan mata sedikit dan membuka seluruh pori-pori di tubuhnya. Dia seperti ikan paus yang menyedot air, menyerap kekayaan energi yin dan yang di kolam ke dalam tubuhnya. Saat energi yin dan yang di kolam terus mengalir ke tubuhnya, aura Zuo Wen tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Berderak. Ketika aura dalam tubuh Zuo Wen mencapai puncaknya, otot dan tulang di tubuhnya mulai menggeliat dengan ganas. Seolah-olah ada banyak sekali serangga di ototnya. Aura yang kuat tiba-tiba meledak. Kriak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kolam dan air terciprat kemana-mana. Sepertinya efek kolam yin yang tidak buruk. Belum lama ini dan anak ini telah menembus tahap ke sembilan alam jasmani yang. Saya harap anak ini berhasil menerobos ke alam raja manusia. Dengan potensi anak ini, begitu dia menerobos ke alam raja manusia, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Kekuatan bela dirinya sendiri tidak akan lebih lemah dari prajurit realem raja manusia lengkap. Xiao Hei bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pemuda yang diam-diam menyerap energi yin dan yang di kolam yin yang. Saat Zhuawan diam-diam menyerap kolam yin dan yang dan bersiap untuk menerobos, dua tamu tadi undang muncul di luar gua kuno. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan berhenti di depan heaven vien nether eye. 213. Kulit wanita muda itu lebih putih dari salju sedangkan matanya seperti genangan air jernih. Saat dia melihat sekeliling, dia secara alami memiliki sikap anggun dan mulia yang menyebabkan orang lain merasa malu atas inferioritas mereka dan tidak berani tidak menghormatinya. Namun, kesombongan dan kecerdasannya memiliki aura menawan yang membuat seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat. Kaki gadis muda yang telanjang seperti batu giyok itu ditutupi dengan teratai merah yang subur. Teratai merah menyala dan kulit seputih salju gadis muda itu membuatnya tampak sangat murni dan suci. Wanita seperti itu jarang ada di dunia. Bahkan pemimpin istana bintang Jade Maiden, King Lian, akan merasa malu atas inferioritasnya di depan gadis ini. Pasalnya kecantikan gadis muda dihadapannya tidak hanya terletak pada penampilannya, tapi juga pada temperamen unik yang diungkapnya. Gadis muda itu mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan dengan lembut menyisir rambut yang berserakan di dahinya. Matanya yang indah menatap dalam-dalam ke istana besar di depannya, dan suaranya yang jernih dan memabukkan perlahan terdengar. Aku tidak menyangka gua tempat tinggal Dewa Angin Guntur akan disembunyikan di tempat sekecil itu. Sepertinya Balai Naga Biru tidak mengetahui keberadaan gua tempat tinggal ini. Lelaki tua itu tertawa kecil ketika gumpalan rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, Dengan sikap arogan dan sikap merendahkan Aula Naga Biru, mereka mungkin bahkan tidak menyadari kekaisaran Azuresuan, apalagi penampakan sebuah gua yang tinggal di sini. Jika saya tidak merujuk pada buku-buku kuno di sekte tersebut dan menyimpulkan lokasi gua kediaman Dewa Raja Fenglei di zaman kuno, saya khawatir kita akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Yang lebih menggelikan adalah bahwa penguasa kabupaten Mukin, Mukin Markis, telah dengan jelas menyimpulkan lokasi gua ini. Namun, dia dengan naif berpikir bahwa gua ini hanyalah sebuah gua biasa dan sebenarnya hanya mengirim beberapa prajurit muda ke sana. Namun, ini juga bagus. Kali ini, kita dianggap telah mengambil inisiatif. Gadis muda itu mengangguk sedikit dan berkata, Elder Kiyu, meskipun kita tidak memiliki pesaing kali ini, Anda tidak boleh lengah. Bagaimanapun, gua ini adalah kediaman ahli tingkat Dewa Ilahi Purba. Mekanisme di dalamnya mungkin tidak sederhana. Nona muda benar, tampaknya surga sangat memihak Nonagu kali ini. Awalnya, Nonagu datang ke negeri timur untuk mendapatkan Ice Flame Saint Rune dari Akademi Ilahi. Siapa yang menyangka bahwa Anda akan bertemu Saint Rune lain di sepanjang jalan? Wajah lelaki tua itu penuh kegembiraan. Jimat api es suci di Institut Dewa Baik tidak mudah diperoleh. Legenda mengatakan bahwa simbol suci api es terletak di bagian terdalam dari aula polaritas ganda es dan api. Bahkan para orang suci pun tidak dapat mencapai tempat itu. Jika kita bisa mendapatkan simbol suci angin dan guntur di gua ini, aku khawatir kita tidak perlu pergi ke Akademi Ilahi yang baik. Ekspresi gadis muda itu tenang saat dia berbicara. Gadis muda itu melirik lelaki tua itu dan melanjutkan, ayo masuk dulu. Meskipun ini adalah kediaman Dewa Raja Guntur Angin, kita tidak tahu apakah jimat suci guntur angin benar-benar ada di dalam. Orang tua itu mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan memasuki gua kuno. Di dalam gua kuno, di kedalaman taman tanaman yang dipenuhi tanaman spiritual yang kaya, seorang pemuda telanjang melayang di kolam yin yang. Gelombang energi yin dan yang yang kaya terus mengalir ke tubuh pemuda itu. Saat energi yin dan yang mengalir ke dalam tubuhnya, roda yin yang hitam dan putih perlahan muncul dari kekosongan di belakangnya. Namun, roda yin yang ini belum lengkap. Di permukaan, yin dan yang tidak sepenuhnya selaras. Ketika roda yin yang ini benar-benar selesai, Zua Wen akan dapat maju ke alam Raja Manusia. Kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Mendesis. Suara aneh perlahan terdengar. Setelah itu, pemuda di kolam itu tiba-tiba membuka matanya. Tangannya mulai bergerak perlahan, menarik roda yang berputar di udara. Itu seperti roda yin yang yang terus berputar. Saat tangannya terus bergerak, aura di tubuh pemuda itu menjadi semakin kuat. Roda yin yang secara bertahap terbentuk di dalam kehampaan juga menjadi lebih lengkap. Kilau di permukaannya seperti terik matahari. Apakah dia akan menerobos? Mata Xiao Hei menyipit. Saat dia melihat aura di tubuh pemuda itu menjadi semakin kuat, dia berbisik kegirangan. Saat suara Xiao Hei memudar, roda yin yang yang perlahan terbentuk di kehampaan tiba-tiba meledak dengan cahaya abu-abu yang menyala-nyala. Setelah itu, warna hitam dan putih roda yin yang akhirnya mencapai momen paling harmonis. Pada saat ini, roda yin yang juga berputar dengan cepat. Ledakan. Tekanan kuat tiba-tiba keluar dari roda yin yang. Di bawah tekanan kuat ini, gelombang besar terjadi di kolam yin yang yang dalam. Air dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya di kolam meluap ke segala arah seolah-olah dipengaruhi oleh gaya sentrifugal. Dalam sekejap, area dalam jarak belasan mil dari kolam yin yang dibanjiri oleh gelombang dahsyat ini. Berengsek. Jika bocah ini ingin menerobos, biarlah. Kenapa dia harus membuat keributan sebesar itu? Aku hampir jatuh cinta padanya. Xiaohei tiba-tiba melompat dan berada puluhan meter di atas tanah. Dia menghindari gelombang dan mengutuk. Ketuk. Tep. Tep. Bersamaan dengan ombak yang dahsyat, langkah kaki yang tajam tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok kurus dan tinggi perlahan muncul dari gelombang tak berujung. Itu adalah Zwa Wen, yang baru saja menerobos. Saat ini, mata Zwa Wen bersinar terang. Bahkan ada sedikit senyuman gembira di wajahnya. Roda yin yang di belakangnya terus berputar dalam kehampaan. Saat roda yin yang berputar, energi yin yang di kolam yin yang terus mengalir ke roda yin yang seperti siklus reinkarnasi. Seperti yang diharapkan dari kolam yin yang yang legendaris. Energi yin dan yang di dalamnya sangat murni. Meskipun saya baru saja maju, saya dapat merasakan bahwa energi yin dan yang di tubuh saya bahkan lebih kuat daripada energi raja manusia yang mendalam. Seniman bela diri ini dekat dengan seniman bela diri realem raja manusia lengkap. Sekarang, meski tanpa kekuatan simbol suci api es, aku punya kekuatan untuk bertarung melawan raja manusia seutuhnya. Zwa Wen tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak ke langit saat dia merasakan aura kuat menyebar dari tubuhnya. Tawanya nakal dan kurang ajar. Saat ini, Xiao Hei berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di bahu Zwa Wen. Dia berkata dengan lemah, sepertinya kolam yin yang telah memberi Anda lebih banyak manfaat daripada yang saya harapkan. Xiao Hei, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan benda bagus seperti kolam yin yang. Zwa Wen berkata dengan penuh rasa terima kasih sambil melihat Xiao Hei di bahunya sambil tersenyum. Xiao Hei melihat wajah bersyukur Zwa Wen dan memalingkan wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, saya membantu diri saya sendiri dengan membantu Anda. Ini adalah kesepakatan tersendiri. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Meskipun Xiao Hei mengatakan ini, masih ada sedikit kepuasan di matanya. Karena saya telah berhasil membuat terobosan, langkah selanjutnya adalah mencari ramuan spiritual ini. Xiao Hei, bantu aku menemukan apakah ada rumput neterki darah. Pada titik ini, mata Zwa Wen berbinar ketika dia melihat ramuan spiritual di kebun ramuan. Zwa Wen bahkan dapat merasakan keberadaan beberapa tumbuhan spiritual kelas 4 dan kelas 5. Xiao Hei sedikit mengangguk. Kemudian, manusia dan binatang itu memasuki mode anjing gila mereka. Kemana pun mereka pergi, tidak ada satupun ramuan spiritual yang tersisa. Ada ribuan tumbuhan spiritual di kebun tumbuhan. Kebanyakan darinya adalah ramuan spiritual kelas 2 dan kelas 3. Zwa Wen tidak tertarik pada ramuan spiritual dengan kualitas seperti itu. Namun, keluarga Zwa sangat membutuhkan mereka. Sekalipun keluarganya tidak membutuhkannya, mereka tetap bisa menjualnya. Sebagian kecil darinya adalah ramuan spiritual kelas 4. Hanya ada beberapa ramuan spiritual kelas 5. Seseorang dapat menghitungnya dengan satu tangan. Eh, tiba-tiba, Zwa Wen berhenti dan menatap sebatang pengobatan spiritual sambil berseru dengan lembut. Xiao Hei juga mendengar seruan lembut Zwa Wen. Dia menoleh dan melihat ramuan spiritual yang sedang dilihat Zwa Wen. Obat spiritual ini adalah semanggi berdaun 4. Daunnya berwarna hitam keungguan dan terlihat sangat biasa. Namun, yang aneh adalah permukaan obat spiritual biasa ini sebenarnya dikelilingi oleh lapisan tipis kabut darah, yang membuatnya terlihat sangat baru. Rumput kineter darah. Mata Zwa Wen dan Xiao Hei berbinar bersamaan saat mereka berkata serempak. Kebun herbal ini benar-benar memiliki rumput darah kineter. Sepertinya kita telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Setelah sadar kembali, senyuman santai muncul di wajah Zwa Wen. Lagi pula, yang paling dia khawatirkan adalah segel darah di dahinya. Benda ini seperti kutukan, terus-menerus menyerap darah esensinya. Jika dia tidak menanganinya sesegera mungkin, darah esensinya akan benar-benar terhisap hingga kering dan dia akan mati. Setelah menemukan rumput darah kineter, suasana hati Zwa Wen jelas sangat baik. Setelah menyimpan sisa ramuan spiritual di taskiankunnya, dia mengeluarkan rumput darah kineter sendirian. Cepat tangani segel darah di tubuhmu. Kami telah berada di sini selama hampir satu hari. Selama kurun waktu ini, kita telah tertinggal jauh oleh orang-orang di depan. Xiao Hei berkata dengan suara acuh tak acuh. Mengangguk-angguk, Zwa Wen tidak membuang waktu lagi. Sambil memegang rumput darah kineter di tangan kanannya, dia tiba-tiba meremasnya. Yuan Power yang kuat langsung menghancurkan ramuan spiritual itu menjadi bubuk dan gelombang sari obat segera meledak. Esensi obat ini berubah menjadi kabut berwarna darah yang segera melilit sekeliling Zwa Wen. Akhirnya, berhenti disegel darah di dahinya. Dengan suara mendesis, sari obat berwarna darah melesat ke dahi Zwa Wen seperti panah darah. Poci. Setegup darah tiba-tiba keluar dari mulut Zwa Wen. Alisnya langsung berkerut dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Jelas sekali, dia menahan rasa sakit. Saat esensi obat dari rumput ki darah-darah dituangkan, segel darah merah cerah di dahi Zwa Wen mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sedikit mengernyit, Zwa Wen benar-benar merasakan bahwa saat segel darah di dahinya memudar, energi yang agak murni sebenarnya disalurkan dari segel darah ke anggota badan dan tulangnya. Untuk sesaat, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat. Apakah energi ini adalah kekuatan darah esensi? Mungkinkah darah esensi yang saya serap selama beberapa hari terakhir? Tidak, energi ini jauh lebih kuat daripada esensi darah yang saya hilangkan selama beberapa hari terakhir. Merasakan peningkatan kekuatan di tubuhnya, Zwa Wen berkata pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Nah, segel darah itu dibentuk oleh Huang Zhong menggunakan darah esensi kehidupannya. Segel itu berisi darah esensi kehidupan seorang pejuang alam raja manusia sempurna. Jangan sia-siakan. Serap semua energi ini. Mungkin Anda bisa menerobos lagi. 214 Setelah mendengar kata-kata Xiao Hei dan energi yang semakin melonjak di dalam tubuhnya, mata Zwa Wen langsung bersinar. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tanah dan fokus pada pemurnian energi esensi darah di dalam segel darah. Mencicit. Suara-suara aneh terus-menerus keluar dari tubuh Zwa Wen. Mungkin itu adalah efek dari rumput neterki darah, tetapi pada saat ini, tubuh Zwa Wen diselimuti kabut samar berwarna darah. Sosoknya samar-samar terlihat, menambah kesan misteri di dalamnya. Sekitar satu jam kemudian, teriakan nyaring muncul dari dalam kabut darah. Segera setelah itu, kabut darah tebal itu seperti pecahan kaca yang menghilang, memperlihatkan tubuh tegap pemuda itu. Aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuh pemuda itu. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah pemuda biasa, melainkan seekor binatang buas dan brutal. Cek-cek, sepertinya Anda mendapat untung dari bencana. Segel darah, yang awalnya merupakan racun bagi Anda, telah menjadi obat paling bergizi di bawah pengaruh rumput ki darah-darah. Selain itu, kultivasi Anda sekali lagi telah menembus tahap raja manusia tingkat lanjut. Xiao Hei berkata dengan acu tak acu sambil menyilangkan tangannya dan menatap pemuda di depannya dengan takjub. Tidak hanya itu, aku bahkan meminjam kekuatan darah esensi Huang Zhong untuk berkomunikasi dengan istana Niwanku dan menerobos kemacetan energi mentalku. Saat dia berbicara, Zua Wen menghentakkan kakinya. Sambil berpikir, riak energi tak terlihat melonjak keluar dari istana Niwan miliknya, membentuk medan energi tak terlihat di udara. Mata Xiao Hei menyipit saat dia menatap medan energi tak kasat mata di depannya. Jejak keheranan muncul di wajahnya, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa energi mental Zua Wen telah mencapai puncak energi mental tingkat dua sempurna dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai energi mental tingkat tiga. Oleh karena itu, wajar baginya untuk membuat terobosan dengan bantuan segel darah Huang Song. Sekarang kamu memiliki kekuatan alam raja manusia yang mendalam dan energi mental dari alam tingkat tiga awal, aku khawatir kamu bahkan dapat bertarung melawan prajurit alam raja bumi tingkat awal. Xiao Hei berkata dengan kagum sambil melayang di udara. Namun, aku masih jauh dari panggung raja lingkaran besar bumi Lu Yuan Hua. Namun, jika aku menyertakan boneka roh terbalik di tanganku, aku khawatir bahkan Lu Yuan Hua pun tidak akan bisa melakukannya. Mendapatkan manfaat apapun dariku. Saat ini, Zu Yuan penuh vitalitas. Napasnya panjang dan dalam. Setiap napas yang diambilnya dipenuhi dengan keyakinan. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai ahli kelas satu di antara semua seniman bela diri di rumah Gua Kuno. Ayo pergi. Kita sudah membuang cukup banyak waktu. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Bahkan jika kita memiliki peta di tangan kita, jika kita terlambat, saya khawatir semua hal baik akan diambil. Setelah mengamati lebih dalam kekebun tanaman obat yang terpencil, Zu Yuan menganggup dan menghilang dari tempatnya tanpa ragu-ragu. Dia menuju bagian terdalam dari rumah Gua Kuno. Dengan panduan peta dan kesadaran jiwa Xiaohei, perjalanan Zu Yuan cukup mudah. Setelah menghindari beberapa jebakan tersembunyi, jalan di depannya akhirnya menjadi luas. Pada saat yang sama, suara gemuruh dan kebisingan yang keras dapat terdengar. Zu Yuan melambat sedikit sebelum perlahan keluar dari lorong. Di luar lorong ada alun-alun yang sangat luas. Alun-alun itu dikelilingi oleh tembok raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki. Aura terpencil dan jauh perlahan mengalir keluar darinya. Saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun. Sekilas, setidaknya ada puluhan orang. Zu Yuan juga melihat Su Chang dan Putri Komando ke-9 di antara mereka. Namun, Zu Yuan tidak melihat Lu Yuan Hua, King Lian, Sumu dan anggota utama lainnya dari lima kekuatan besar. Jelas sekali, seniman bela diri realem Raja Duniawi yang kuat ini berada jauh di depan orang-orang lain dan telah memasuki bagian terdalam dari rumah Gua. Kedatangan Zu Yuan tidak menarik perhatian masyarakat yang hadir. Sebaliknya, orang-orang ini berkonsentrasi meluncurkan serangan kuat ke arah perisai cahaya di atas alun-alun. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, riak muncul di permukaan perisai cahaya. Zu Yuan melirik perisai cahaya dan terkejut menemukan ada patung besar di perisai cahaya. Patung itu tingginya ratusan kaki dan wajahnya seperti pria paruh baya berjubah panjang. Patung itu sangat hidup. Di tengah telapak tangan besar patung itu, ada tiga bola cahaya emas. Gelombang fluktuasi aneh terus-menerus dipancarkan dari bola cahaya. Zu Yuan menyipitkan matanya dan menatap tiga bola cahaya di telapak tangan patung itu. Samar-samar dia bisa melihat garis besar senjata di bola cahaya. Harta karun spiritual. Melihat ketiga bola cahaya itu, hati Zu Yuan tidak bisa menahan gemetar. Harta karun spiritual jarang ditemukan di ratan Armor City. Di alun-alun kecil ini, ada tiga orang. Selain itu, dari aura ketiga harta karun spiritual, semuanya adalah harta karun spiritual tingkat menengah. Ini memang rumah gua kuno. Saya bahkan belum memasuki bagian terdalam dari rumah gua dan sudah ada harta karun spiritual tingkat menengah. Zu Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Di saat yang sama, dia dengan paksa menekan kegembiraan di dadanya. Dia hanya memiliki dua harta karun spiritual. Salah satunya, Ice Silk Armor, diperoleh dari Huang Zhong. Itu adalah harta karun spiritual yang defensif. Adapun token teleportasi yang diberikan Lin Xuanzong kepadanya, itu adalah harta karun spiritual khusus yang dapat menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Namun, Zu Yuan belum mendapatkan harta karun spiritual yang dapat digunakan untuk menyerang. Melalui bola cahaya, Zu Yuan menemukan bahwa tiga harta karun spiritual di perisai cahaya semuanya adalah harta karun spiritual yang menyerang. Inilah yang dibutuhkan Zu Yuan. Dia tahu jika dia bisa mendapatkan salah satunya, kekuatannya akan meningkat banyak. Memindai kerumunan di Alun-Alun, Zu Yuan menemukan bahwa semua orang menatap perisai cahaya dengan rakus. Meskipun sepertinya para prajurit ini bekerja sama untuk menyerang perisai cahaya. Namun, Zu Yuan sangat jelas bahwa begitu penghalang cahaya ditembus, para pembudidaya ini, yang baru saja bergabung, akan mulai bertarung tanpa mempedulikan kerabat mereka sendiri. Demi mendapatkan harta karun spiritual, akan terjadi pertempuran yang sangat intens. Saat dia memikirkan hal ini, mata Zu Yuan berkedip. Yuan Power melesat dari tangannya dan meluncur ke arah perisai cahaya di udara. Di saat yang sama, tubuhnya diam-diam mendekati perisai cahaya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tindakan Zu Yuan tidak menarik perhatian orang lain. Ini karena dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang menunggu saat perisai cahaya dipatahkan untuk secara paksa merebut harta karun spiritual. Ketika Zu Yuan akhirnya berhenti di bawah perisai cahaya, matanya berkedip-kedip. Yuan Power yang dahsyat mengalir bagaikan banjir di meridiannya. Pada saat yang sama, energi mental di istana Niwan miliknya juga dalam kondisi siap dilepaskan kapan saja. Di bawah serangan sengit dari kerumunan, perisai cahaya di udara menjadi semakin redup. Bahkan beberapa retakan muncul di permukaannya. Saat mereka melihat pemandangan ini, suasana di Alun-Alun seketika menjadi aneh. Kerumunan yang semula berdiri berdekatan, tiba-tiba berpisah di saat yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Zu Yuan juga merasakan suasana aneh di Alun-Alun. Namun, dia tidak terkejut dalam hatinya. Sebaliknya, kewaspadaannya meningkat ke puncak karena semua otot di tubuhnya menegang. Retakan Tiba-tiba, suara retakan samar terdengar. Di bawah serangan kerumunan, retakan samar akhirnya muncul pada perisai cahaya di udara. Alun-Alun juga menjadi sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada layar cahaya yang perlahan terbuka. Retakan 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 itu akhirnya meluas dengan cepat di depan mata semua orang. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut Alun-Alun. Bang Ketika retakan menyebar hingga tingkat terbesar, penghalang cahaya akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras. Ledakan Saat penghalang cahaya itu hancur, aula besar yang awalnya sunyi segera mulai mendidih. Dalam sekejap, aliran Yuan Power yang kuat meletus dengan ganas. Mata semua orang menjadi merah darah saat ini. Sosok mereka melompat ke udara, dengan rakus meraih soul tracer. Astaga! Saat orang-orang ini hendak menyerang, Zuo Wen juga mendorong tanah dengan ujung kakinya. Tubuhnya melesat ke udara, langsung menuju ke tangan besar patung itu. Di sana, tiga bola cahaya melayang dengan tenang di sana, memancarkan kilau yang memikat. Anak! Rebut harta karun spiritual paling kiri. Saat Zuo Wen melompat ke udara, suara Xiaohei terdengar di benak Zuo Wen. Zuo Wen tercengang. Langkah kakinya tidak melambat sama sekali, tapi matanya tertuju pada bola cahaya paling kiri. Dia bisa merasakan aura bola cahaya paling kiri adalah yang paling lemah di antara tiga bola cahaya besar. Dengan kata lain, harta karun spiritual di dalamnya kemungkinan besar adalah yang terlemah dari tiga harta karun spiritual besar. Namun, sebelum Zuo Wen dapat menjawab, Xiaohei langsung dengan kasar menyelanya, percayalah pada Raja Naga ini. Saya dapat merasakan bahwa harta karun spiritual paling kiri bukanlah harta karun biasa. Jika Anda mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah merenung beberapa saat, Zuo Wen akhirnya memilih untuk percaya pada Xiaohei. Dia dengan keras menginjak kakinya dan langsung terbang menuju harta karun spiritual paling kiri tanpa ragu-ragu. Karena harta karun spiritual yang dipilih Zuo Wen memiliki aura paling lemah, jumlah orang yang memperjuangkannya relatif lebih sedikit. Namun, masih ada empat orang yang terbang menuju harta karun spiritual paling kiri pada saat yang bersamaan. Keempat sosok ini semuanya berada di alam Raja Manusia. Di antara mereka, seorang pria parubaya memiliki aura terkuat. Dia sebenarnya telah mencapai alam Raja Manusia sempurna. Zuo Wen dengan santai melirik musuh yang juga bergegas ke arahnya. Dia tersenyum dingin. Kekuatan mental yang kuat dari Istana Niwan segera digunakan pada tubuhnya. Kecepatannya digandakan secara paksa. Dia langsung menjadi seperti aliran cahaya dan dengan cepat mendekati bola cahaya. Anak, Anda sedang mendekati kematian. Ketika empat orang di belakang melihat Zuo Wen selangkah lebih maju dari mereka, mereka sangat marah. Mereka mengangkat tangan mereka dan empat pasukan Yuan yang ganas melonjak keluar dan dengan keras menyerang punggung Zuo Wen. Hah. Merasakan empat kekuatan di belakangnya, Zuo Wen mencibir. Dengan pikiran, kekuatan mentalnya yang kuat membentuk perisai bundar emas tebal di belakangnya. Itu dengan mudah memblokir empat serangan. Ketika empat orang di belakangnya melihat serangan mereka dengan mudah diblok oleh pemuda di depan mereka, ekspresi mereka berubah. Ada bekas kengerian di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Zuo Wen menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia mampu memblokir serangan gabungan empat prajurit realem Raja Manusia sendirian. 215 Kempat pedang cahaya emas berubah menjadi empat garis cahaya kemasan dan ditembakkan ke arah empat orang di belakangnya. Pedang tajam ki seperti bila angin yang tak terhitung jumlahnya, terbang dan menebas secara acak, menyebabkan empat orang di belakangnya menjadi bingung. Di antara mereka, tiga yang lebih lemah bahkan memuntahkan seteguk darah di bawah serangan kuat pedang cahaya emas. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pria parubaya di alam Raja Manusia luar biasa adalah yang terkuat. Meskipun dia dibuat bingung oleh pedang cahaya emas, dia tidak sesengsara tiga orang lainnya. Pertarungan di pihak Zuo Wen terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menerbangkan sepotong batu api, namun tetap menarik perhatian banyak seniman bela diri lainnya. Ketika prajurit lain melihat bahwa pemuda, yang baru berusia sekitar 16 tahun, mampu menahan serangan gabungan dari empat prajurit realem Raja Manusia, salah satunya berada dalam kesempurnaan alam Raja Manusia, mereka masih dengan mudah ditahan oleh pemuda itu. Pemandangan seperti itu tentu saja mengejutkan banyak prajurit yang hadir. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda yang merebut Numinous Tracer. Zuo Wen, orang ini juga ada di sini. Dikelilingi oleh sekelompok penjaga, Putri Komando ke-9 juga memperhatikan situasi Zuo Wen. Ketika dia melihat wajah Zuo Wen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seruan Putri Komando ke-9 membuat Su Chang, yang berdiri di sampingnya, menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat bahwa itu memang Zuo Wen, matanya menjadi gelap. Di saat yang sama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, di bawah pandangan semua orang, Zuo Wen telah tiba di depan bola cahaya paling kiri. Kemudian, tangan kanannya terulur untuk meraih bola cahaya tersebut. Weng! Saat tangan kanan Zuo Wen mendekati bola cahaya, harta karun roh di dalam bola cahaya meledak dengan perlawanan yang sangat kuat, langsung mengibaskan tangan kanan Zuo Wen. Zuo Wen terkejut ketika dia melihat Numinous Tracer benar-benar melawannya. Sepertinya Xiao Hei benar. Numinous Tracer dalam bola cahaya ini sungguh luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki gaya tolak yang kuat. Ledakan. Setelah upaya pertamanya gagal, Zuo Wen hendak melanjutkan ketika fluktuasi energi esensi yang sangat kuat datang dari belakangnya. Mata Zuo Wen menunduk. Dia menoleh dan menemukan bahwa kultifator alam penguasa kesempurnaan sedang menatapnya dengan tatapan ganas. Anak nakal, Anda memiliki kekuatan. Tadi aku ceroboh dan benar-benar tertipu. Sekarang, Anda tidak akan seberuntung sebelumnya. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah dari hadapanku. Melihat penampilan garang pria parubaya itu, Zuo Wen mencibir dan berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Anda sebenarnya memiliki kualifikasi untuk menyuruh saya nyahlah. Karena Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, Anda bisa masuk neraka. Saat dia berbicara, Zuo Wen mengambil langkah maju, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan energi mental yang kuat di dalam istana niwan miliknya bagaikan gunung yang dengan kejam menimpa tubuh pria itu, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Niat membunuh di mata Zuo Wen tiba-tiba meledak. Dia mengepalkan tangan kanannya dan terdengar suara retakan yang tajam. Pergelangan tangan pria parubaya itu sebenarnya terpelintir tidak teratur. Pada saat yang sama, Zuo Wen mengambil satu langkah ke depan dan kaki kanannya melesat seperti petasan, menghantam dada pria itu dengan keras. Suara retakan tajam lainnya terdengar. Dada pria itu benar-benar ambruk karena tendangan Zuo Wen. Off! Pria parubaya itu segera mengeluarkan setegup darah. Kemudian, dia jatuh ke tanah seperti meteor yang jatuh, membuat lubang besar yang dalam di tanah. Kekalahan instan pria parubaya itu segera menyebabkan suasana menjadi agak sunyi. Banyak pejuang memandang Zuo Wen dan lubang dalam di bawahnya dengan rasa tidak percaya. Banyak pejuang mengenali pria parubaya yang tidak sadarkan diri itu. Dia adalah ahli realem manusia Raja Kesempurnaan yang bonafit. Dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di grup mereka. Namun, bahkan keberadaan seperti itu dikalahkan hingga pingsan oleh pemuda di depan mereka dalam satu pertukaran. Segera, wajah semua orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat sosok pemuda itu tidak jauh dari sana. Kultivasi orang ini telah mencapai alam Raja Manusia. Dia benar-benar mengalahkan prajurit realem Raja Manusia luar biasa dalam satu gerakan. Putri Komando ke-9 menutupi bibir cerinya dan menatap pemuda yang tidak jauh dari situ dengan rasa tidak percaya. Untuk sesaat, hatinya kacau. Dia ingat dengan jelas bahwa budidaya Zuo Wen hanya berada di alam korporial yang belum lama ini. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Orang ini telah langsung maju ke alam Raja Manusia. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Setelah berurusan dengan pria parubaya, Zuo Wen berbalik dan mencoba mengambil harta karun jiwa dari bola cahaya. Namun, yang mengejutkannya, ada sosok yang memanfaatkan waktu ketika dia bertarung dengan pria parubaya untuk mengambil harta karun jiwa dari bola cahaya. Dengan langkah tiba-tiba, sosok itu langsung mundur seratus langkah. Melihat sosok yang berjarak seratus meter, mata Zuo Wen langsung menjadi suram. Ini karena orang yang merampas harta karun spiritualnya tidak lain adalah Su Chang, putra kedua dari rumah Markis di Bai Chuan. Harta karun spiritual dalam bola cahaya itu adalah tombak panjang berwarna hitam tinta yang berbentuk aneh. Gelombang aura yang melonjak terus-menerus terpancar dari tombak panjang tersebut, menandakan bahwa tombak panjang ini sungguh luar biasa. Su Chang bermain dengan tombak panjang di tangannya. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat Zuo Wen di depannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Tuan muda ini menyukai tombak ini. Zuo Wen, kamu tidak perlu memperjuangkannya. Lagi pula, dengan statusmu yang rendah, kamu tidak pantas mendapatkan harta karun spiritual seperti itu. Setelah Su Chang merebut harta karun spiritual tombak panjang dari Zuo Wen, dua harta karun spiritual yang tersisa secara alami memiliki pemiliknya sendiri. Salah satunya secara alami diambil oleh Putri Komando ke-9. Lagi pula, Putri Komando ke-9 mempunyai banyak pengawal kuat di sekelilingnya. Selain itu, kekuatannya sendiri tidak lemah. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk mengambil salah satu harta karun spiritual. Harta karun spiritual lainnya diambil oleh orang-orang di rumah Markis Yongsheng. Meskipun hasil ini sudah diharapkan, ketika mereka melihat bahwa kekuatan dari tiga Markuise di prefektur benar-benar telah mengambil ketiga harta karun spiritual, banyak prajurit yang masih merasa enggan. Namun, betapapun engganya mereka, mereka tidak menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan di permukaan. Bagaimanapun juga, kekuatan ketiga Markuise di prefektur bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Rupanya, Putri Komando ke-9 juga telah melihat Zwa Wen dan Su Chang, yang saling berhadapan tidak jauh dari situ. Secara alami, dia juga melihat bahwa Su Chang telah mengganggu dan merampas harta karun spiritual ketika Zwa Wen tidak memperhatikan. Meskipun Putri Komando ke-9 membenci perilaku Su Chang, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Su Chang adalah milik pangeran kedua Markuise Baichuan. Statusnya cukup mulia. Dia tidak akan menyinggung Markuise Baichuan karena hal seperti itu. Terlebih lagi, Zwa Wen tidak memiliki latar belakang dan sendirian. Putri Komando ke-9 tidak akan menyinggung perasaan Su Chang demi Zwa Wen. Dia hanya diam-diam memperhatikan tidak jauh dari situ untuk melihat bagaimana mereka berdua akan berakhir. Sekarang setelah tiga harta karun spiritual telah diambil, semua prajurit dialun-alun menjadi tenang. Mereka tahu bahwa harta karun spiritual tidak dimaksudkan untuk bersama mereka. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka pada Zwa Wen dan Su Chang, yang saling berhadapan tidak jauh dari situ. Wajah mereka penuh senyuman seolah sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Pemuda itu sungguh kurang beruntung. Dia hendak mendapatkan harta karun spiritual, namun dia tidak menyangka bahwa Su Chang akan ikut campur dan merebut harta karun spiritual darinya ketika dia tidak memperhatikan. Sayang sekali. Bagaimanapun, Su Chang adalah pangeran kedua Markuise Baichuan. Dia memiliki status bangsawan dan pengaruh besar. Jadi bagaimana jika pemuda itu merampas harta karun spiritual? Selama Su Chang mengatakan sesuatu, pemuda itu harus dengan patuh menyerahkan harta karun spiritual. Mari kita lihat bagaimana pemuda itu akan menghadapinya. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara diskusi. Zwa Wen menatap dingin ke arah Su Chang, yang berdiri tidak jauh darinya. Ekspresinya menjadi semakin tidak menyenangkan. Zwa Wen tiba-tiba maju selangkah dan berteriak, serahkan harta karun spiritual, atau mati. Zwa Wen sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Harta karun spiritual ada di tangannya, tetapi Su Chang dengan diam-diam merampasnya. Dia tidak dapat menahannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika kata-kata ini diucapkan, alun-alun segera menjadi sunyi. Mata semua orang tampak kusam saat mereka menatap pemuda dengan punggung lurus dan mata dingin. Mereka tidak pernah membayangkan pemuda itu akan mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Mungkinkah dia tidak mengetahui identitas Su Chang? Bahkan Putri Komando ke-9 tidak menyangka bahwa Zwa Wen tidak akan menyerah ketika dihadapkan dengan identitas Su Chang. Sebaliknya, dia sangat agresif. Ekspresi Su Chang menjadi sangat tidak menyenangkan saat mendengar kata-kata Su Chang. Dia tidak menyangka bahwa seorang pria dari kota kecil tingkat rendah akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Hal ini membuatnya sangat marah. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kamu benar-benar punya nyali. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia hanya karena kamu tidak terkalahkan di ratan Armor City? Tuan muda ini ingin melihat dari mana asalnya li dan kesombongan Anda. Su Chang sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengepalkan tangannya, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membentuk riak seperti badai yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Setengah langkah menuju alam Raja Bumi, mata Zwa Wen sedikit menyipit saat dia menatap Su Chang dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Su Chang, yang baru berusia sekitar 20 tahun, akan mampu mencapai alam Raja setengah langkah ke bumi. Tampaknya ketiga Markuise dari Ibu Kota Komando memiliki dasar yang kuat untuk dapat membina ahli muda seperti itu. Dia sebenarnya adalah alam Raja setengah langkah di bumi. Pantas saja dia adalah pangeran kedua dari rumah Markis di Baicuan. Dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usianya yang begitu muda. Dengan kekuatan seperti itu, dia dianggap yang terkuat di kelompok kita. Sepertinya pemuda yang memprovokasi dia akan menderita. Anak laki-laki itu juga sangat berani. Karena Tuan Muda Su Chang telah merebutnya, itu tidak masalah. Tidak perlu menyinggung raksasa seperti Markis House of Baicuan demi mendapatkan harta karun jiwa. Merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh Su Chang, banyak praktisi di alun-alun menjadi gempar. Jelas sekali, kekuatan Su Chang yang terungkap telah mengejutkan mereka. Mendengar helaan nafas para praktisi di belakangnya, arogansi di wajah Su Chang menjadi semakin kuat. Dia melirik ke arah Zu Wan dan dengan angku berkata, sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujud 50 kali dan melumpuhkan lenganmu sendiri. Lalu, aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu karena telah menyinggung perasaanku. Kedua, mati. Sambil tersenyum dingin, Zu Wan dengan dingin berteriak, dasar babi. Apakah menurutmu setiap orang memiliki otak babi sepertimu? Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda tidak menyerahkan harta karun jiwa, Anda akan mati. 216. Saat semua orang tercengang oleh kata-kata arogan Zu Wan, tindakan Zu Wan berikut ini menyebabkan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Setelah Zu Wan selesai mengumpat, dia menghentakkan kakinya dan benar-benar mengambil inisiatif menyerang. Tindakannya sama sekali tidak ceroboh. Saat ini, Su Chang sudah tidak bisa menahan amarahnya. Sejak dia masih muda, tidak ada yang berani menghinanya secara langsung seperti ini. Jadi sekarang dia melihat Zu Wan bergegas, senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Orang yang sombong, Tuan muda ini pasti akan melumpuhkanmu hari ini. Saat dia berbicara, tangan kanan Su Chang tiba-tiba menyapu udara, dan sumber ki di udara tiba-tiba mendidih. Tangan Su Chang tiba-tiba membentuk segel, lalu dia membantingnya ke bawah. Segel cakar kilin. Raungan pelan keluar dari mulut Su Chang. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan terangkat ke udara. Kemudian, cakar besar berwarna merah darah yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul di udara. Bau darah yang kental juga hampir keluar. Begitu cakar raksasa itu muncul, kekosongan di alun-alun tiba-tiba bergetar. Gelombang riak tak kasat mata menyebar ke segala arah seperti riak air. Ruang sepertinya menjadi tidak stabil di bawah cakar raksasa. Segel cakar kilin. Ini adalah salah satu keterampilan armor kelas surga dari keluarga Baicuan. Su Chang bahkan bisa menggunakan skill ini. Mata Putri Komando ke-9 bersinar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Su Wawan telah menyinggung orang yang salah. Meskipun Su Chang menyebalkan, keluarga Markis Baicuan di belakangnya bukanlah kekuatan yang sederhana. Putri Komando ke-9 menatap pemuda yang berada tidak jauh dari sana dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, semua orang di alun-alun juga merasakan tekanan kuat dari cakar raksasa yang tiba-tiba muncul. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira bahwa teknik baju besi Su Chang akan begitu kuat sehingga bahkan ruangan pun tampak bergetar karenanya. Kekuatan teknik armor ini sepertinya telah mencapai tingkatan surgawi. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga vaksi terkuat di Kabupaten Mukin. Mereka sebenarnya memiliki teknik armor yang sangat kuat seperti tingkatan surgawi. Melihat cakar raksasa di kehampaan, seniman bela diri lainnya hanya bisa digambarkan dengan terkejut. Zua Wen, saya telah melihat penampilan Anda dalam kompetisi memperebutkan kuota. Meskipun bakat Anda memang membuat kagum Tuan Muda ini, itu hanya biasa saja. Tanpa dukungan fondasi yang kuat, setinggi apapun bakat seseorang, tidak ada gunanya. Jangan bilang padaku bahwa keluarga Zuo kecilmu memiliki keterampilan armor tingkat surga yang begitu kuat. Akankah dia memiliki harta roh bermutu tinggi? Pada akhirnya, kamu hanyalah makhluk seperti semut. Jika kami ingin menghancurkanmu sampai mati, kami bisa melakukannya kapan saja. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Berdiri di atas cakar raksasa di udara, Su Chang menatap Zuo Wen. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Dia melambaikan tangan kanannya dan cakar raksasa itu menyapu ke arah Zuo Wen seperti gunung yang jatuh. Ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya bergema dimanapun ia melewatinya, suara gemuruh terdengar. Melihat cakar raksasa yang menyapu ke arahnya dalam kehampaan, wajah Zuo Wen setenang air. Dia bergumam dengan suara rendah, apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki skill armor tingkat surga? Saat dia berbicara, Zuo Wen menginjak tanah. Kakinya terangkat seperti pegas ke arah cakar raksasa itu. Bocah ini tidak mengelak. Dia sebenarnya ingin menghadapinya secara langsung. Mungkinkah dia gila? Dia tidak mungkin berpikir untuk menerima serangan Su Chang secara langsung, kan? Ini adalah skill armor tingkat surga yang asli. Ia memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Apakah dia sedang mencari kematian? Perilaku Zuo Wen yang tidak biasa sekali lagi menyebabkan keributan di alun-alun. Semua orang melihat pemuda yang bergegas menuju cakar raksasa itu seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Sejak aku mendapatkan skill armor ini dari Tyrant Blood, aku belum pernah menggunakannya. Hari ini, saya baru saja maju ke alam Raja Manusia. Saya ingin melihat seberapa kuat skill armor yang dapat digunakan sebagai kartu truf oleh Tyrant Blood ini. Di udara, sudut mulut Zuo Wen benar-benar menunjukkan sedikit senyuman gembira. Lalu, dia tiba-tiba memutar pinggangnya dan mengambil beberapa langkah di udara. Dengan bantuan dorongan udara terbalik, kecepatannya sebenarnya meningkat sedikit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat dan menyengat keluar dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, seluruh pori-pori di tubuh Zuo Wen terbuka. Ki darah menyembur keluar dari pori-porinya seperti air mancur. Itu benar-benar membentuk kabut darah tebal di sekitar tubuh Zuo Wen. Kabut darah ini seperti cacing darah menggeliat yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar menggeliat di sekitar tubuh Zuo Wen. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah dan berubah menjadi bayangan darah besar di belakangnya. Apa yang Zuo Wen gunakan sekarang adalah skill armor tingkat tinggi peringkat surga, Blue Tyrant Fish, yang dia peroleh dari Taskian Coon Tyrant Blood. Alasan mengapa Zuo Wen tidak menggunakannya pada saat itu adalah karena untuk menggunakan skill armor ini, kultivasi seseorang setidaknya harus berada di alam Raja Manusia. Ini karena skill armor ini membutuhkan Blood Ki untuk menunjukkan kekuatannya. Hanya ki darah para pejuang di atas alam Raja Manusia yang dapat mendukung kekuatan keterampilan armor ini. Jika tidak, prajurit itu bisa mati karena kehilangan banyak darah. Ini juga alasan mengapa Zuo Wen sudah lama tidak menggunakan skill armor ini. Sekarang budidayanya akhirnya maju ke alam Raja Manusia, Zuo Wen tidak memiliki keraguan untuk menggunakan tinju tiran darah. Langkah pertama dari tinju tiran darah, kedatangan Sang Tuan. Raungan marah keluar dari tenggorokan Zuo Wen. Kemudian, sosok besar berdarah di kehampaan di belakang Zuo Wen maju selangkah dan menginjak tanah alun-alun. Segera, seluruh alun-alun bergetar hebat. Jejak getaran menyebar ke segala arah, seolah akhir dunia telah tiba. Keahlian armor apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Putri Komando ke-9, yang sedang menonton dari pinggir lapangan, mau tidak mau menutup mulutnya dan berseru ketika dia melihat bayangan darah di kehampaan. Dia bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh bayangan darah. Dapat dikatakan bahwa armor skill yang digunakan Zuo Wen saat ini telah jauh melebihi ekspektasinya. Menurutnya, skill armor milik Zuo Wen ini bahkan lebih kuat daripada milik Suchang. Itu juga merupakan skill armor kelas surga. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki skill armor kelas surga? Ya Tuhan, hari ini, saya benar-benar dapat melihat pertarungan antara dua skill armor kelas surga. Perjalanan ke rumah gua kuno ini sangat berharga. Teriakan kejutan yang tak terkendali terdengar sekali lagi. Tatapan semua orang terfokus pada Zuo Wen dan sosok darah besar di udara di belakangnya dengan takjub. Suchang juga tidak menyangka Zuo Wen akan menggunakan skill armor kelas surga. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika dia sadar, dia memperlihatkan ekspresi serakah dan berkata, Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu juga memiliki skill armor kelas surga. Namun, skill armor ini seharusnya milik markis dari Istana Baicuan. Saat dia berbicara, tangan kanan Suchang akhirnya jatuh. Cakar darah besar itu dengan kejam merai bayangan darah itu. Kemanapun ia lewat, bahkan udaranya seakan terkoyak. Zuo Wen tidak takut. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras ke arah kehampaan. Bayangan darah besar mengikuti gerakan Zuo Wen. Tinju berdarah itu tanpa basa-basi mengenai cakar darah. Ledakan. Suara keras yang memekakan telinga terdengar di ruangan ini. Kemudian, gelombang udara tak berujung yang terbungkus riak energi menyebar menuju ujung kehampaan. Kekuatan yang kuat bahkan merobek ruang itu. Sungguh tabrakan yang hebat. Kekuatan tabrakan ini mungkin jauh melampaui kekuatan prajurit realem Raja Manusia biasa. Bahkan mungkin berada pada level prajurit realem Raja Bumi. Melihat riak energi tak berujung yang meledak di kehampaan dan kehampaan yang akan runtuh, wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menatap kosong ke arah cakar darah besar dan bayangan darah besar di kehampaan. Mereka ingin tahu siapa yang akan menang dalam bentrokan ini. Merusak. Pembuluh darah biru muncul di dahi sucang. Wajahnya luar biasa ganas. Yuan Power kembali keluar dari tubuhnya. Tangan kanannya menekan lagi. Cakar darah di kehampaan sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Itu benar-benar meledak dengan cahaya darah yang kuat dan menyelaukan. Di bawah peningkatan kekuatan cakar darah yang tiba-tiba, bayangan darah besar di kehampaan benar-benar bergetar hebat. Lututnya sedikit tertekuk di bawah kekuatan besar dari cakar darah. Bisakah kamu memecahkannya? Mata Zuawan tiba-tiba menjadi dingin. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke keningnya. Sambil berpikir, energi mental yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak keluar dari istana niwannya dan berubah menjadi delapan pedang cahaya emas besar. Tangan kanannya menunjuk ke kekosongan. Delapan pedang cahaya emas memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Mereka berubah menjadi delapan cahaya emas di kehampaan dan menyapu ke arah cakar darah di kehampaan. Ledakan Delapan pedang cahaya emas itu seperti delapan pilar batu yang menembus langit saat mereka secara tiba-tiba menopang cakar darah yang kekuatannya meningkat. Sueying meraung marah dan lututnya yang sedikit tertekuk tiba-tiba menjadi tegak. Aura tertinggi dan kuat tiba-tiba meletus. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengayunkannya seperti baling-baling, menghantam cakar darah yang sangat besar itu dengan keras. Retakan Suara tajam bergema, itu seperti lonceng besar yang menyebar ke seluruh alun-alun. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, cakar darah besar di kehampaan itu pecah sedikit demi sedikit. Poci Seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut sucang. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Tingkat pengolahannya telah mencapai setengah langkah tahap Raja Duniawi. Selain itu, dia bahkan menggunakan skill armor surgawi yang kuat. Meski begitu, dia masih bukan tandingan pemuda yang berdiri di tengah alun-alun. Bagaimana ini mungkin? Saya sebenarnya kalah dari rakyat jelata dari kota kelas rendah. Mustahil. Tubuh sucang seperti kupu-kupu yang beterbangan saat ia tiba-tiba terbang mundur. Pakaian di tubuhnya terkoyak inci demi inci di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, memperlihatkan tubuhnya yang sudah penuh dengan bekas luka. Namun, dia tetap tidak merasakan apapun. Sebaliknya, dia terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia masih belum berani percaya bahwa dia telah kalah. Karena kamu kalah, matilah. Sesosok tiba-tiba muncul di atas sucang, memperlihatkan wajah Zhuawan yang halus dan tampan. Pada saat ini, cahaya dingin keluar dari mata Zhuawan. Tangan kanannya membentuk pedang dan dia dengan kejam menekan dahi sucang. Berhenti. Zhuawan, sucang adalah putra kedua dari Marcus House of Baichuan. Jika kamu membunuhnya, kamu akan langsung menjadi musuh Marcus House of Baichuan. Pada saat itu, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sebuah suara yang tajam tiba-tiba bergema di alun-alun. Mata indah putri komando ke-9 dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan saat dia melihat ke arah Zhuawan dan sucang, yang penuh dengan luka dan memar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. 217. Bajingan, orang ini benar-benar melakukannya. Putri komando ke-9 menghentakkan kakinya saat dia melihat ke arah pemuda yang telah mengambil tindakan tegas. Wajahnya penuh amarah. Bagaimanapun, sucang adalah putra kedua Marcus Baichuan. Jika dia meninggal di sini, dia akan bertanggung jawab. Ledakan. Mata Zhuawan dipenuhi kegilaan. Jari-jari pedang di tangan kanannya terbungkus dalam yuan power yang tak terbatas dan menusuk dahi sucang dengan kejam. Namun, saat mereka berada satu inci dari dahi sucang, penghalang emas tiba-tiba muncul di antara alis sucang. Penghalang emas itu sekuat baja. Dengan suara tajam logam berbenturan dengan logam, jari pedang Zhuawan dibelokkan. Harta karun pelindung. Memfokuskan pandangannya, Zhuawan dengan cepat menyadari kalung emas di leher sucang. Penghalang emas dilepaskan dari kalung ini. Zhuawan, aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apakah kamu tuli? Setelah penundaan seperti itu, putri komando ke-9 juga bergegas mendekat. Dia memegang harta karun spiritual berbentuk pedang yang bersinar di satu tangan. Dia melambaikannya ke udara dan menembakkan beberapa pedang ki yang kuat. Setelah menggunakan kekuatan mentalnya untuk memblokir pedang ki, Zhuawan tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh sucang sekarang. Dia mendengus dingin dan meraih tas kian kun di pinggang sucang. Setelah beberapa kilatan, dia sampai di sudut alun-alun. Dia menatap putri komando ke-9 yang mengejarnya. Putri komando ke-9 memerintahkan beberapa bawahannya untuk menangkap sucang. Melihat sucang yang setengah koma, dia terkejut dan marah. Dia terkejut karena Zhuawan telah mengalahkan sucang dengan begitu mudah. Meskipun sucang termasuk seorang playboy di baycuan Marcus Mansion, dia masih dianggap jenius yang relatif kuat. Namun, dia masih dikalahkan oleh Zhuawan, yang tentu saja mengejutkannya. Dia sangat marah karena Zhuawan mengabaikan kata-katanya. Jika bukan karena harta spiritual pelindung sucang, dia takut sucang benar-benar tidak akan bisa lolos dari nasib kematian. Putri komando ke-9, apakah kamu ingin bertanding denganku? Sekitar 100 meter jauhnya, Zhuawan dan putri komando ke-9 saling berhadapan dari kejauhan. Sejujurnya, Zhuawan tidak menyukai putri komando ke-9. Jika bukan karena dia, dia tidak akan menjadi sasaran Lu Yuanhua, dan menara gravitasi keluarga Zhuo tidak akan diambil oleh Lu Yuanhua. Dapat dikatakan bahwa penyebab dari situasi saat ini adalah putri komando ke-9 yang nakal. Mendengar ini, wajah cantik putri komando ke-9 berubah. Kekuatannya paling banyak setara dengan sucang, atau bahkan sedikit lebih lemah. Meskipun dia baru saja memperoleh harta karun spiritual tingkat menengah, dia juga tahu bahwa Zhuo Wen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran tadi. Oleh karena itu, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan Zhuo Wen. Bagaimana orang ini bisa berkembang begitu cepat? Putri komando ke-9 menggigit bibir bawahnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Matanya yang berair menatap pemuda di depannya, penuh perasaan yang rumit. Dia masih ingat ketika pertama kali datang keratan Armor City, pemuda di depannya tidak berarti baginya. Meskipun dia membuat kagum semua orang dalam persaingan memperebutkan tempat, budidaya pemuda itu masih sangat rendah pada saat itu. Bakatnya yang luar biasa lah yang mengejutkan dan mengesankannya. Namun pada akhirnya, Zhuo Wen pada saat itu adalah seseorang yang hanya bisa dia anggap remeh. Namun kini, segalanya telah berubah. Pemuda yang hanya bisa mengaguminya sekarang begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Su Chang dengan satu gerakan. Bahkan jika dia menghadapi pemuda di depannya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Dia memandang pemuda di kejauhan dan menggigit bibir merahnya. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, bahwa Su Chang dan Ayo pergi. Setelah itu, Putri Komando ke-9 meninggalkan Alun-Alun bersama sekelompok orang dan berjalan menuju pintu keluar rumah gua. Di mata prajurit lain, perilaku Putri Komando ke-9 dipandang sebagai tanda kelemahan. Melihat pemuda yang seperti batu di Alun-Alun dan sosok anggun dari Putri Komando ke-9, Alun-Alun tiba-tiba menjadi gempar. Siapa pemuda ini? Su Chang dari keluarga Markis Baicuan dikalahkan olehnya. Bahkan Putri Komando ke-9 dari keluarga Markis Kin pun takut padanya. Mungkinkah latar belakang pemuda ini lebih kuat dari ketiga Markuise di ibu kota Komando? Dia sangat kuat di usianya yang begitu muda. Jenius seperti itu tidak bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Baru saja, Putri Komando ke-9 memanggilnya Zuo Wen. Mengapa aku merasa nama ini begitu familiar? Zuo Wen tidak memperhatikan kerumunan di Alun-Alun yang wajahnya dipenuhi rasa hormat. Dia melompat beberapa kali dan menghilang dari tempatnya berdiri, meninggalkan banyak prajurit di Alun-Alun yang wajahnya dipenuhi keraguan. Mereka semua sangat penasaran dengan identitas Zuo Wen. Saya ingat sekarang, ada seorang jenius di keluarga Zuo di kota Armor Rotan. Namanya Zuo Wen. Saya dengar dia baru berusia sekitar 16 tahun, yang sangat mirip dengan pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini jenius? Dari Rotan Armor City, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berseru dengan keras. Saat kata-kata ini diucapkan, suasana langsung hening. Semua orang saling memandang, keterkejutan di wajah mereka menjadi semakin pekat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan hanyalah murid dari keluarga tingkat rendah seperti Rotan Armor City. Setelah meninggalkan Alun-Alun, Zuo Wen menemukan sudut terpencil. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan tas kiankun yang dia peroleh dari sucang. Dia dengan paksa menghapus jejak esensi darah di tas kiankun. Energi mental Zuo Wen seperti gelombang pasang saat memasuki tas untuk mencari. Tombak panjang berwarna hitam tinta tiba-tiba muncul di tangan Zuo Wen. Tubuh tombak itu terus-menerus memancarkan aliran cahaya hitam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika aliran cahaya hitam dipancarkan, bahkan udara pun tampak terdistorsi. Seolah-olah aliran cahaya ini mengandung kekuatan dahsyat yang tidak diketahui. Merasakan aura kuat dari tombak panjang, wajah Zuo Wen menunjukkan ekspresi gembira. Dia menggigit jarinya dan meneteskan blut esens miliknya ke tombak panjang itu. Tombak panjang itu berdengung dan badan tombaknya bergetar. Cahaya hitam di permukaan tombak menghilang, menampakkan tampilan aslinya. Tombak tulang belakang naga bulan iblis. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengelus pola seperti sisik naga di tombaknya. Setelah meneteskan esensi darahnya, informasi tentang tombak muncul di benaknya. Itu memang harta karun jiwa yang dimurnikan dari tulang belakang naga bulan iblis. Sepertinya indra raja naga ini tidak salah. Duduk di bahunya, mata Xiao Hei memancarkan sedikit cahaya saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Tulang belakang naga bulan iblis. Xiao Hei, karena kamu mengizinkanku bertarung demi tombak ini, itu berarti tombak ini memiliki beberapa ciri unik. Sekarang, kamu harus memberitahuku tentang hal itu. Zuo Wen menoleh untuk melihat Xiao Hei sambil berkata dengan santai. Anak, tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah mengambil harta karun? Meskipun aura dari tiga harta karun jiwa di Alun-Alun adalah yang paling lemah, harta karun jiwa ini memiliki potensi paling besar. Tombak ini dimurnikan dari tulang punggung naga bulan iblis yang kuat dari suku naga kuno. Sebagai penguasa kuno, tulang punggung naga bulan iblis memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Kekuatan harta karun jiwa yang dimurnikan darinya bahkan lebih tidak normal. Zuo Wen tercengang. Tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia agak bingung ketika bertanya, setelah mendengar apa yang kamu katakan, rasanya cukup menakjubkan. Namun, kamu telah membuatnya terdengar sangat mengagumkan. Mengapa tombak ini hanyalah harta karun jiwa tingkat menengah? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Raja Naga ini. Bahan tombakmu memang tulang belakang naga bulan iblis. Namun, itu disempurnakan dari tulang punggung naga bulan iblis muda. Secara alami, kekuatannya tidak sekuat tulang punggung. Dari naga bulan iblis dewasa. Namun, tulang belakang naga bulan iblis memiliki karakteristik yang sangat tidak normal. Artinya, ia dapat berevolusi dengan melahap darah esensi dari binatang purba. Ini adalah potensi yang dibicarakan oleh Raja Naga ini. Selama kamu terus memberikan tombak ini dengan darah esensi, tombak tulang belakang naga bulan iblis ini cepat atau lambat akan berevolusi menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zhuawan seolah-olah dia menyalakannya karena tidak mengetahui nilai tombak itu. Ketika Zhuawan mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Kilatan melintas di matanya. Jika apa yang dikatakan Xiao Hei benar, maka nilai tombak tulang belakang naga bulan iblis ini jauh melebihi harta karun jiwa tingkat menengah. Itu sebanding dengan harta karun jiwa tingkat tinggi. Selain itu, tombak tulang belakang naga bulan iblis ini tidak hanya memiliki manfaat kecil ini. Jika Indra Raja Naga ini tidak salah, itu juga berisi serangkaian teknik budidaya. Mata Xiao Hei berkedip. Ia melambaikan cakar kanannya dan sinar cahaya hitam melesat ke tombak tulang belakang naga. Kemudian, tombak tulang belakang naga bulan iblis tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari badan tombak. Mengaum. Raungan naga yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di telinga Zhuawan. Lalu, udara di sekitar tubuhnya tiba-tiba mulai mendidih. Seolah-olah badai yang tak terhitung jumlahnya telah melanda. Pada saat yang sama, di atas Zhuawan, bayangan naga besar sepanjang ribuan kaki muncul. Bayangan naga memiliki sepasang sayap di punggungnya. Sayap naga itu seperti bulan, memancarkan cahaya terang. Tubuh naga besar itu seperti pegunungan yang tak berujung. Mata naga besar seperti lentera dari bayangan naga menembus kehampaan dan menatap lurus ke arah Zhuawan. Kemudian, pandangannya sedikit bergeser dan berhenti pada Xiaohei, yang berada di bahu Zhuawan. Saat melihat Xiaohei, tubuh bayangan naga itu tiba-tiba bergetar. Mata naga itu benar-benar berbinar. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Zhuawan, ia berlutut di tanah dan menatap Xiaohei dengan penuh hormat. Ia kemudian melolong aneh. Sungguh merepotkan, raja naga ini bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Setelah kekuatan raja naga ini pulih ke puncaknya, saya akan membantu anda bangkit kembali. Untuk saat ini, kamu harus patuh menjadi roh senjata anak ini. Xiaohei mengayunkan lengannya dan berkata dengan tidak senang. Jelas sekali, bayangan naga dan Xiaohei telah membicarakan sesuatu yang tidak diketahui Zhuawan. Bayangan naga itu mengangguk sedikit. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tombak tulang belakang naga bulan iblis. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam melesat ke antara alis Zhuawan dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhuawan tercengang. Kemudian, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa karakter aneh dan beberapa diagram aneh muncul di benaknya. Itu sebenarnya tampak seperti teknik budidaya. Anak, itu adalah teknik rahasia warisan suku naga bulan iblis, manual rahasia bulan iblis. Teknik rahasia ini kompatibel dengan tombak tulang belakang naga bulan iblis Anda dan dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jika tombak tulang belakang naga bulan iblis hanyalah harta karun jiwa tingkat menengah, maka jika digabungkan dengan manual rahasia bulan iblis, tombak tulang belakang naga bulan iblis dapat mengeluarkan kekuatan harta karun jiwa tingkat tinggi. Saat mendengar kata-kata ini, Zhuawan terkejut. Lalu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tampaknya memilih tombak tulang belakang naga bulan iblis adalah pilihan yang tepat. 218. Setelah keluar dari terowongan ini, bagian terdalam dari gua kuno akan berada tepat di depan kita. Namun, peta sepertinya telah mencatat terowongan ini, menyebabkan jalan di belakangnya menjadi kabur. Di dalam terowongan yang gelap gulita, sosok hitam seperti sambaran petir hitam yang terus melaju ke depan. Segera setelah itu, sosok itu berhenti dan mengeluarkan peta yang menguning sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sosok ini adalah Zhuawan, yang baru saja meninggalkan alun-alun. Pada saat ini, Zhuawan sedang memegang peta di tangannya, tetapi alisnya terkatup rapat. Ini karena peta di tangannya tiba-tiba berakhir pada saat ini. Sepertinya bagian terdalam dari gua pasti menyembunyikan semacam harta karun yang bahkan pemilik gua pun tidak mau mengungkapkannya. Jika tidak, peta ini tidak hanya akan menandai terowongan ini. Xiaohei juga melihat ketidaknormalan peta dan berbicara tanpa daya. Anak, ujung terowongan ini jelas sangat berbahaya. Apakah Anda masih ingin terus maju? Tiba-tiba, Xiaohei menoleh dan menatap Zhuawan dengan serius saat dia bertanya. Meskipun panen kali ini memang cukup bagus, saya benar-benar ingin melihat harta karun luar biasa apa yang ditinggalkan oleh praktisi kuno ini. Terlebih lagi, sebagai seorang praktisi, adalah tugas kita untuk melawan langit. Jika kita mundur karena hal ini, saya khawatir orang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi seorang praktisi seumur hidupnya. Oleh karena itu, mari kita berani maju. Secercah cahaya muncul dari mata Zhuawan saat dia menegakkan punggungnya. Tubuhnya dipenuhi rasa bangga dan percaya diri. Hehehe, Anda memiliki keberanian. Namun, Anda juga harus berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Raja Naga ini dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya di bagian terdalam gua. Xiaohei berbicara dengan agak hati-hati. Saat melihat penampilan Xiaohei, Zhuawan terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Xiaohei mengungkapkan ekspresi seperti itu. Jelas sekali, memang ada bahaya di bagian terdalam gua yang bahkan ditakuti oleh Xiaohei. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhuawan juga menjadi lebih waspada. Setelah berjalan di lorong selama sekitar satu jam, pandangannya tiba-tiba melebar. Area yang sangat luas muncul di depan matanya. Di area ini, ada banyak sekali pilar kayu besar. Pilar-pilar kayu itu mengjulang tinggi ke langit dan tersusun rapat. Mereka terbagi menjadi banyak lorong pilar kayu. Lorong yang berkelok-kelok itu seperti labirin. Zhuawan juga terkejut dengan perubahan medan. Dia mengambil dua langkah ke depan dan tiba-tiba menemukan ada beberapa anggota tubuh berwarna hitam pekat di tanah. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Sepertinya lengan manusia patah, tapi agak keras dan dingin saat disentuh, seperti sambungan bambu. Selain itu, Zhuawan juga menemukan tanda tak dikenal pada anggota tubuh yang terputus, yang memancarkan jejak energi aneh. Ini, boneka, mendongak. Zhuawan menemukan bahwa ada banyak benda mirip anggota badan yang berserakan di jalan di depan. Bahkan ada beberapa kepala dengan wajah tak bernyawa. Namun, boneka-boneka ini tidak terlalu kuat. Mereka seharusnya hanya berada pada tahap korporeal yang tempat itu berantakan. Jelas sekali bahwa Lu Yuanhua dan kelompoknya telah melewati tempat ini. Eh, bocah, apa yang kamu lakukan? Mengapa anda mengumpulkan anggota badan boneka ini? Xiaohei memandang Zhuawan dengan bingung dan bertanya. Pada saat ini, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan mengumpulkan semua anggota tubuh boneka yang tersebar di lorong ke dalam tas kian kun miliknya. Kitab Suci 10.000 Evolusi adalah keterampilan spiritual rahasia untuk mengendalikan boneka. Meskipun metode pembuatan boneka tercatat di dalamnya, saya tidak memiliki bahan boneka apapun. Oleh karena itu, saya belum membuat boneka apapun. Karena ini sisa-sisa wayang, saya bisa mendaur ulangnya. Toh masih ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Zhuawan menjawab tanpa menoleh saat dia berkonsentrasi mengumpulkan anggota tubuh boneka di lorong. Nak, kamu sebenarnya bisa memikirkan cara untuk menggunakannya. Xiaohei terkejut pada awalnya, tapi kemudian ekspresi penghargaan muncul di matanya. Anggota badan boneka ini adalah sampah bagi orang lain, tetapi bagi Zhuawan, yang memiliki Kitab Suci 10.000 Evolusi, itu adalah barang yang sangat berharga. Sepanjang perjalanan, Zhuawan menemukan banyak anggota badan boneka. Dia bahkan menemukan sisa-sisa beberapa boneka realem Raja Manusia dan Raja Bumi. Di saat yang sama, ada juga bekas pertempuran di jalan. Jelas, hanya Lu Yuanhua, Sumu, dan sekelompok orang dari lima kekuatan besar yang bisa mengalahkan boneka realem Raja Bumi. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Lu Yuanhua dan yang lainnya. Tangannya tidak lambat saat dia dengan cepat mengumpulkan semua anggota tubuh boneka ke dalam tas kian kun miliknya. Bagaimanapun, bahan boneka realem Raja Bumi jauh lebih berharga daripada boneka sebelumnya. Zhuawan tentu saja tidak akan membiarkan mereka sia-sia. Setelah mengumpulkan sepanjang jalan, lebih dari separuh ruang di tas kian kun Zhuawan ditempati oleh anggota tubuh boneka. Menurut perkiraan Zhuawan, anggota tubuh boneka ini cukup baginya untuk membentuk pasukan boneka yang terdiri dari 100 orang. Selain itu, masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam Raja Manusia. Selain itu, dengan bahan boneka realem Raja Bumi, Zhuawan dapat membuat dua boneka realem Raja Bumi lagi. Memikirkan hal ini, Zhuawan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Keluarga Zhuonya, termasuk dirinya dan Zhuo Xiangding, hanya memiliki dua prajurit realem Raja Manusia. Mereka tidak memiliki satupun prajurit realem Raja Bumi. Tapi sekarang, dengan mengandalkan bahan-bahan ini dan teknik rahasia boneka di Myriad Evolution Scripture, dia bisa menciptakan pasukan boneka yang terdiri dari 100 prajurit realem Raja Manusia. Di antara mereka, akan ada dua boneka realem Raja Bumi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di seluruh kabupaten mungkin, keluarga Zhuo akan memiliki pijakan tertentu. Setelah berjalan satu jam lagi di dalam terowongan, jalan di depan mereka masih belum ada habisnya. Ada yang tidak beres. Sepertinya aku baru saja berjalan di jalan ini. Zhuo Wan perlahan berjalan ke tiang kayu di sudut. Ada tanda yang tidak mencolok di sana. Tanda ini dibuat oleh Zhuo Wan ketika dia sedang mengumpulkan anggota tubuh boneka. Sepertinya jalur tiang kayu ini tidak sederhana. Jelas, harus ada formasi di dalam. Xiao Hei juga menemukan beberapa petunjuk. Matanya menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan nada serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu apapun tentang formasi. Zhuo Wan berkata tanpa daya sambil menggaruk kepalanya dan mengangkat bahu. Meskipun Raja Naga ini tidak pandai dalam formasi, formasi ini juga tidak terlalu mendalam. Xiao Hei berkata dan menutup matanya. Divine sense-nya yang kuat menyebar ke segala arah seperti air pasang. Berjalanlah 300 langkah ke depan, belok kiri, dan berjalanlah 100 langkah. Patahkan tiang kayu di depanmu dan formasi ini akan hancur. Mendengar ini, Zhuo Wan merasa skeptis. Mengikuti instruksi Xiao Hei, dia berjalan 300 langkah ke depan, berbelok ke kiri, dan berjalan 100 langkah. Dia berhenti di depan sebuah tiang kayu yang tidak terlalu mencolok. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangan kanannya, dan dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dia memukul tiang kayu di depannya dengan suara gemuruh. Ledakan. Di bawah kekuatan tinjunya, tiang kayu itu langsung hancur menjadi serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, terowongan dalam lainnya muncul di belakangnya. Eh, jadi jalan yang saya lalui hanyalah ilusi. Jalan sebenarnya tersembunyi di sini. Zhuo Wan memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata. Setelah mengatakan ini, kaki Zhuo Wan tidak melambat. Dengan dorongan kakinya, seluruh tubuhnya terbang ke dalam terowongan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap, dia menghilang dari pintu masuk. Setelah berlari sekitar 10 menit di dalam terowongan, Zhuo Wan akhirnya melihat layar cahaya putih di ujung terowongan. Dia tahu bahwa ujung lain dari layar cahaya itu adalah area inti dari rumah Gua Kuno. Lu Yuan Hua dan yang lainnya ada di sana. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Zhuo Wan mengambil langkah maju dan langsung menuju ke layar cahaya. Setelah berjalan ke layar cahaya, mata Zhuo Wan dipenuhi kegelapan. Pada saat berikutnya, kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan guntur menderu di depan matanya. Di saat yang sama, telinganya bergema dengan suara guntur yang meledak. Zhuo Wan terkejut. Dia segera menggunakan kekuatan Yuannya untuk melindungi tubuhnya. Baru setelah itu, dia mulai mengukur lingkungan di depannya. Ini adalah istana yang sangat besar. Lantainya terbuat dari batu giyok putih berkilau dan tembus cahaya. Di puncak istana, ada singgah sana emas yang mempesona. Jelas sekali, itu adalah tempat kedudukan pemilik rumah gua ketika dia masih hidup. Namun, yang mengejutkan Zhuo Wan bukanlah tahta di puncak istana. Sebaliknya, itu adalah kuali raksasa berkaki tiga yang mengambang di tengah-tengah istana. Permukaan kuali raksasa itu diikat dengan rantai logam hitam setebal mulut mangkuk. Itu digantung di bagian atas kuali. Di bawah kuali raksasa, ada nyala api aneh yang terus menyala. Mengapa nyala api ini disebut aneh? Pasalnya, nyala api di bawah kuali raksasa tidak menyala seperti nyala api biasa. Sebaliknya, warnanya biru muda. Terlebih lagi, selama proses pembakaran, ia terus-menerus mengeluarkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah api biru aneh ini bisa menghasilkan petir. Berengsek! Ini bukan neraka guntur sembilan surga kan? Setelah melihat api aneh di bawah kuali raksasa, Xiao Hei tiba-tiba melompat. Dia menekan kegembiraan dalam suaranya dan berseru. Neraka guntur sembilan surga, Zhuo Wan terkejut. Segera, dia secara tidak sadar bertanya. Dia bisa merasakan bahwa nyala api yang berisi petir ini tidak biasa. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari api iblis nirwana. Jelas, peringkatnya jauh lebih tinggi daripada nirvana demon flame. Neraka guntur sembilan surga adalah api yang lahir dari petir misterius sembilan surga. Ini mengandung energi kuat dari asal petir dan asal api. Tentu saja, bisa juga dikatakan sebagai api yang aneh. Kekuatan nyala api ini tidak kalah dengan petir misterius. Keduanya memiliki kekuatan yang menggemparkan. Anak kecil, neraka guntur sembilan surga adalah energi peringkat bumi yang asli. Selain itu, ini adalah salah satu yang terbaik dan paling kuat di antara energi peringkat bumi. Ini adalah eksistensi yang menempati peringkat teratas di antara banyak energi peringkat bumi. Jika kamu mampu menyempurnakan esensi sembilan surga guntur inferno, kekuatan simbol suci api esmu akan meningkat satu tingkat lagi. Suara Xiaohei langsung mengandung kegembiraan yang besar. Matanya yang cerdas menjadi sangat cemas. Jelas sekali bahwa neraka guntur sembilan surga di depannya bukanlah hal biasa. Terlebih lagi, ketika dia mendengar bahwa neraka guntur sembilan surga dapat meningkatkan kekuatan simbol suci api es, mata Zuawan juga memancarkan sinar yang mengejutkan. Kekuatan yang diberikan oleh simbol suci api es kepadanya memang sangat menantang surga. Namun, dia hanya memiliki Nirvana Demon Flame dan Heaven Terminus Cold Key di tubuhnya. Kekuatan yang bisa dilepaskannya sudah tidak mampu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada kultifator panggung Raja Duniawi. 219 Banyak orang telah berkumpul di istana besar itu. Di antara mereka adalah Lu Yuanhua dari rumah Markis Qin, Su Mu dari Markis of Baichuan, Qin Hui dari Markis Yongsheng, Guang Mo dari Imperial Swatseg, dan Qing Lian dari Jadil Lady Starcourt, yang wajahnya ditutupi oleh sebuah kerudung. Mereka semua berkumpul di istana, memandangi kuali mirip gunung di langit di atas istana. Selain lima wakil muda dari lima kekuatan besar, ada juga ahli yang dikirim oleh lima kekuatan besar di istana. Jelas sekali, mereka dikirim untuk membantu Lu Yuanhua, Su Mu, dan yang lainnya. Mereka semua adalah ahli tahap Raja Surgawi. Zuawan bahkan melihat sosok familiar di samping Lu Yuanhua. Itu adalah ahli panggung Raja Surgawi, Lin Ju, yang diatemui beberapa kali sebelumnya. Saat ini, Lin Ju sedang berdiri di belakang Lu Yuanhua dengan wajah tanpa ekspresi. Gangguan mendadak Zuawan segera menarik perhatian semua orang di istana. Ketika mereka melihat wajah tampan Zuawan, mereka semua tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka akan ada seorang kultifator selain lima kekuatan besar yang akan memasuki tempat ini. Lagi pula, pos pemeriksaan sebelum gua penuh dengan bahaya. Sekalipun ia adalah seorang kultifator panggung Raja Bumi, bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai istana yang terletak di bagian terdalam gua. Namun, sekarang mereka melihat seorang pemuda berusia enam belas tahun yang tidak dikenal memasuki istana, tentu saja membuat banyak orang terkejut dan penasaran. Tak seorang pun yang hadir akan mengira bahwa Zuawan mampu menerobos ke dalam rumah gua terutama karena dia mengandalkan peta dan kemampuan persepsi Xiao Hei untuk menghindari banyak jebakan terlebih dahulu dan mencapai tempat ini. Namun, keterkejutan dan keterkejutan di mata semua orang menghilang dalam sekejap. Kemudian, mereka mengabaikan Zuawan. Menurut pendapat mereka, Zuawan seharusnya berhasil masuk ke tempat ini karena keberuntungan. Terlebih lagi, Zuawan sendirian dan tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi mereka. Di dalam kelompok, Elefe Yuan Hua menyipitkan matanya saat dia menatap pemuda yang baru saja muncul tidak jauh dari sana. Niat dingin yang kuat muncul di kedalaman matanya, saat dia bergumam dengan suara rendah, aku benar-benar tidak menyangka bocah nakal ini benar-benar bisa menerobos ke tempat ini. Ini benar-benar membuatku sangat terkejut. Suatu ketika kita telah mendapatkan harta karun di sini, kami akan menyelesaikan dendam lama kami denganmu. Lingju memandang Zuawan dengan tatapan yang rumit. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah melirik orang-orang di istana, Zuawan berjalan ke sudut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya menatap tanpa berkedip ke arah kuali raksasa yang melayang di udara dan neraka guntur sembilan surga yang terus-menerus melepaskan energi petir. Sekarang setelah dia berjalan mendekat, dia menyadari bahwa kuali raksasa seperti gunung itu dikelilingi oleh neraka guntur sembilan surga yang tak ada habisnya. Sekilas tampak seperti lautan api. Gelombang panas yang terik juga menerpa wajahnya, menyebabkan Zuawan tanpa sadar mengeluarkan keringat panas. Sepertinya kuali raksasa di udara seharusnya menjadi harta karun. Zuawan berseru pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura kuat yang terus-menerus dipancarkan dari kuali raksasa. Fakta bahwa kuali raksasa itu tidak rusak sedikitpun di bawah nyala api yang kuat seperti neraka guntur sembilan surga sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kuali itu. Jika Raja Naga ini tidak salah, kuali raksasa ini seharusnya adalah harta karun jiwa duniawi. Tampaknya pemilik rumah gua ini memiliki latar belakang yang cukup dalam, yang sangat kuat seperti harta karun jiwa duniawi. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Setelah memasuki istana, Xiaohei dengan sadar memasuki lautan kesadaran Zuawan. Lagi pula, para kultifator yang berkumpul di sini pada dasarnya semuanya berada di panggung Raja Duniawi ke atas. Bahkan ada kultifator panggung Raja Surgawi. Jika saatnya tiba, kemungkinan besar keberadaan Xiaohei akan diketahui. Harta karun jiwa duniawi. Mendengar ini, murid Zuawan tiba-tiba menyusut saat dia bergumam tak percaya. Harta karun jiwa duniawi sebelumnya. Harta karun jiwa semacam ini bahkan lebih kuat daripada harta karun jiwa tingkat tinggi. Dikatakan bahwa harta karun jiwa semacam ini memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan menjungkir balikan gunung dan lautan. Bahkan vaksi dari tiga markuise di provinsi tersebut belum tentu memiliki harta karun jiwa seperti itu. Bahkan jika ya, itu sangat langka dan termasuk dalam kategori harta karun. Zuawan belum pernah melihat harta karun jiwa setingkat ini sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Harus berisi beberapa ramuan yang luar biasa. Bagaimanapun, sesuatu yang bisa dimurnikan menggunakan api yang kuat seperti neraka guntur sembilan surga pasti bisa disebut ramuan langka. Suara Xiao Hei terdengar lagi, membuat Zuawan agak heran. Tampaknya harta karun jiwa kuali raksasa ini benar-benar luar biasa. Tujuan akhir Lu Yuan Hua dan yang lainnya di rumah gua kuno adalah harta karun jiwa kuali raksasa di istana ini. Melirik orang-orang dari lima vaksi besar yang menggosok bahu mereka dan menjaga kewaspadaan satu sama lain, mata Zuawan menyipit saat dia tiba-tiba menyadari. He hei, harta karun jiwa duniawi tidak mudah diperoleh. Neraka guntur sembilan surga di depan kuali raksasa itu seperti jurang alami. Bahkan seorang praktisi panggung raja surgawi akan kesulitan untuk mendekati kuali raksasa itu. Terlebih lagi, istana ini tidak sesederhana kelihatannya. Lihatlah sekelilingmu, Xiao Hei dengan dingin tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Zuowen mau tidak mau mengamati sekeliling. Ia terkejut saat mengetahui ternyata ada deretan patung yang berbentuk manusia di sekitar istana. Sekilas, totalnya ada delapan belas. Masing-masing dari mereka tingginya beberapa ratus meter, dan mereka berdiri tegak. Semua patung ini melotot dengan marah. Mereka memegang berbagai senjata di tangan mereka dan mengenakan baju besi berat di tubuh mereka. Hanya dengan melihatnya, ada semacam aura sebesar gunung yang mengalir keluar. Pasti ada formasi yang sangat kuat di istana ini. Jika seseorang benar-benar ingin merebut harta karun jiwa kuali raksasa, aku khawatir formasi di istana akan segera diaktifkan. Saat ini, Xiaohei berkata dengan ekspresi agak serius. Ekspresi Zhuawan menjadi dingin. Namun, ekspresi waspada muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa formasi yang disebutkan Xiaohei pasti terkait dengan delapan belas patung di sekitar mereka. Saat Zhuawan diam-diam berjaga, Lu Yuanhua, yang berdiri di depan kelompok, melangkah maju. Pandangannya menyapu orang-orang dari empat vaksi besar lainnya. Namun, ketika tatapannya menyapu Zhuawan, ekspresi penuh makna muncul di wajahnya. Semua orang di sini berasal dari vaksi terkuat di provinsi kami. Saya yakin Anda semua tahu betapa luar biasa kuali ini. Ketika Lu Yuanhua mengatakan ini, semua orang mengangguk satu demi satu. Tatapan yang tertuju pada kuali raksasa juga menjadi sangat kuat. Banyak orang yang hadir mengenali nyala api yang kuat yaitu api Inferno Guntur 9 Surga. Fakta bahwa kuali tersebut tidak rusak oleh nyala api yang begitu kuat sudah menjadi bukti betapa luar biasanya kuali tersebut. Tuan Mudalu, jangan membuat semua orang tegang. Karena Anda sudah berbicara, Anda harus tahu asal-muasal kuali ini. Lebih baik menikmatinya bersama daripada menikmatinya sendiri. Mari kita dengarkan bersama. Suara yang jelas terdengar seperti burung. King Lian dari Jade Lady Starcourt adalah orang pertama yang berbicara. Itu benar. Kakak Lu, siapa yang tidak tahu kalau ayahmu hebat. Karena dia bisa menggunakan teknik rahasia langit dan bumi tanpa batas untuk mendeteksi lokasi gua, saya yakin dia sudah tidak asing lagi dengan pemilik gua ini. Su Mu, yang memiliki tubuh kokoh dan tangan telanjang, berkata dengan suara kasar. Lu Yuanhua tersenyum tipis dan berkata dengan acu-ta'acu, meskipun ayahku memiliki teknik rahasia langit dan bumi tanpa batas, teknik itu tidak sehebat yang dikatakan saudara Su. Nyatanya, ayah saya tidak mengetahui asal-muasal pemilik gua tersebut. Namun, memang benar bahwa kuali raksasa ini adalah harta karun spiritual tingkat bumi yang asli. Ketika Lu Yuanhua mengatakan ini, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Nafas banyak orang menjadi cepat. Harta karun spiritual tingkat bumi cukup langka bahkan untuk lima kekuatan besar di provinsi tersebut. Mereka tidak menyangka akan ada harta karun spiritual tingkat bumi di gua yang agak bobrok ini. Saudara Lu, apakah ini benar? Apakah kuali raksasa ini benar-benar harta karun spiritual tingkat bumi? Kin Hui dari rumah Markis Kemakmuran Abadi mau tidak mau bertanya dengan heran. Tangan kanannya yang memegang kipas bulu itu bergetar. Hanya harta karun spiritual tingkat bumi yang tidak dapat dirusak oleh api Inferno Guntur Sembilan Surga. Kuali ini disebut kuali Inferno Sembilan Surga. Dikatakan bahwa itu adalah kuali pribadi seorang alkemis yang kuat di zaman kuno. Ia memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Lu Yuan Hua berkata dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Kuali pribadi seorang alkemis. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lu Yuan Hua. Sebagai salah satu kekuatan besar di provinsi ini, mereka tentu pernah mendengar tentang alkemis, sebuah profesi khusus yang telah menghilang sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa semua alkemis di zaman kuno memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak hanya dapat memurnikan pil-pil ampuh yang dapat menghidupkan kembali orang mati, namun mereka juga dapat meramu racun-racun kuat yang dapat membunuh para biksu. Mereka juga dapat meminjam kekuatan api aneh langit dan bumi untuk membantu mereka, menunjukkan kekuatan yang dapat menjungkir balikan gunung dan lautan. Bagaimanapun, menurut catatan di buku-buku kuno, para alkemis di zaman kuno adalah sekelompok orang yang sangat tidak normal. Bahkan kekuatan besar pun tidak mau menyinggung perasaan mereka. Karena para alkemis begitu kuat, kuali pribadi mereka tentu saja tidak mungkin biasa-biasa saja. Ketika mereka memikirkan berbagai legenda kuat para alkemis, mata semua orang menjadi lebih tajam. Mereka tahu bahwa kuali Inferno 9 Surga di depan mereka jelas bukan harta karun spiritual tingkat bumi biasa. Lu Yuanhua tersenyum sambil melihat berbagai ekspresi di depannya. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, semua orang dapat melihat bahwa ada api aneh seperti api Inferno Guntur 9 Surga di depan kuali Inferno Guntur 9 Surga. Jika saya tidak salah, seharusnya ada lapisan batasan di dalamnya. Api Inferno Guntur 9 Surga. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kuali ini, kita harus menerobos api Inferno Guntur 9 Surga. Menurut kata-kata Tuan Muda Lu, pertama-tama kita harus bekerja sama untuk menerobos api Inferno Guntur 9 Surga di luar kuali. Mata indah King Lian bergerak saat dia berbicara lagi. Nona King Lian benar-benar pintar. Karena kita pernah bekerja sama sekali di luar gua, kali ini secara alami kita bisa bekerja sama lagi, kan? Lu Yuanhua tersanjung dan berkata dengan anggun. Setelah kita menerobos batasan tersebut, bagaimana kepemilikan kuali ini akan diputuskan. Sumu menyilangkan tangannya dan mencibir. Setelah kita menerobos batasan, tentu saja itu akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Lagi pula, hanya ada satu kuali Inferno 9 Surga dan jumlah kita sangat banyak. Lu Yuanhua menatap Sumu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang. 220. Karena semua orang sudah setuju, tidak perlu membuang waktu lagi. Sekarang, pertama-tama kita harus memecahkan neraka Guntur 9 Surga. Melihat semua orang setuju, Lu Yuanhua menganggup puas. Dia menepuk tas kian kunnya dan mengeluarkan pot batu giok berbentuk corong. Permukaan pot batu giok berkilau dan tembus cahaya, memancarkan jejak udara dingin yang menusuk tulang. Panci es mendalam. Sepertinya Tuan Mudalu benar-benar siap. Dia bahkan menyiapkan harta karun jiwa yang dapat menahan api misterius. Mata indah King Lian bergerak saat dia menatap pot batu giok di tangan Lu Yuanhua dan berkata dengan terkejut. Karena suara King Lian, tatapan semua orang secara bersamaan tertuju pada pot es mendalam di tangan Lu Yuanhua. Mereka semua membuat keributan. Jelas sekali, pot es mendalam di tangannya cukup terkenal. Apakah itu harta karun jiwa bermutu tinggi lainnya? Pupil mata Zuawan menyusut saat dia menatap panci es mendalam di tangan Lu Yuanhua dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Lu Yuanhua hanya memiliki pintu ungu emas, harta karun jiwa bermutu tinggi. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir ini akan memiliki harta karun jiwa bermutu tinggi lainnya. Untungnya, saya tidak bertengkar dengan orang ini saat itu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Keringat dingin muncul di dahi Zuawan saat dia memikirkan tentang bagaimana Lu Yuanhua memiliki lebih dari satu harta karun jiwa bermutu tinggi. Bahkan jika dia bertarung dengan Lu Yuanhua sekarang, dia seharusnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Nona Kinglian memiliki penglihatan yang bagus. Panci es mendalam ini dimurnikan dari es misterius 10 ribu tahun. Ini adalah harta karun jiwa yang sangat yin dan dingin yang dapat menahan nyala api. Namun, Neraka Guntur Sembilan Surga adalah api misterius yang sangat kuat di antara api tingkat bumi. Oleh karena itu, meskipun pot mendalam es memiliki kemampuan untuk menahan nyala api, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Saya harap semua orang dapat dengan cepat mematahkan formasi tersebut. Setelah dia selesai berbicara, Lu Yuanhua tidak bertele-tele lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba membentuk serangkaian segel rumit dengan kedua tangannya saat dia mengeluarkan karakter yang tidak jelas. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan panci es misterius di telapak tangannya segera mengeluarkan suara mendengung yang memekatkan telinga saat terbang menuju api guntur sembilan surga di langit. Dalam proses terbang, ukuran ais di pot juga membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, ia meluas dari seukuran telapak tangan hingga berukuran beberapa puluh meter. Pada saat yang sama, udara dingin yang pekat tiba-tiba keluar dari panci es yang mendalam dan benar-benar menghilangkan sedikit suhu tinggi di istana. Pada saat ini, tatapan Lu Yuanhua sedikit membeku. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan energi unsur yang kuat segera berubah menjadi cahaya halus dan memasuki pot mendalam es di udara. Suara mendesing. Suara halus terdengar. Segera setelah itu, pot es mendalam di udara memancarkan cahaya biru yang menyelaukan. Segera setelah itu, udara dingin yang tak ada habisnya menyembur keluar dari mulut panci, membentuk badai udara dingin yang tak ada habisnya di udara. Ia dengan ganasnya menyapu ke arah kobaran guntur sembilan surga. Gemuruh. Udara dingin yang kuat tiba-tiba bertabrakan dengan pusat api berwarna biru yang berisi petir yang tak ada habisnya. Segera, kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan guntur menderu di langit. Banyak petir besar, setebal ember air, menembus ruang kosong dan menyebar ke segala arah. Bahkan ada beberapa petir yang langsung mendarat di tanah istana, langsung menghantam tanah dan membentuk lubang yang sangat dalam. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kobaran guntur sembilan surga ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi Zwawen sedikit berubah saat dia melihat ke jurang yang tampaknya tak berdasar di jarak yang cukup dekat. Dia akhirnya memahami kekuatan menakutkan dari kobaran guntur sembilan surga. Kekuatan ini sudah jauh melebihi Nirvana Demon Flame. Bahkan api-api es yang dia gabungkan kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan api petir yang dipancarkan oleh kobaran guntur sembilan surga. Di langit, udara dingin yang tak ada habisnya serta energi petir dan api yang kuat membentuk jalan buntu pada saat ini. Seolah-olah ruang itu terbagi menjadi dua wilayah. Untuk sesaat, suhu di seluruh aula menjadi sangat aneh. Terkadang dingin dan terkadang panas. Hal itu terus berubah. Ketika energi es dan api bertabrakan, hal itu langsung menyebabkan ledakan berantai. Energi warna-warni terus tersebar di langit. Dari waktu ke waktu, lingkaran gugus energi akan meletus. Riak energi yang tercipta seperti riak yang menyebar ke seluruh aula. Di bawah riak-riak ini, istana besar itu mulai bergetar hebat. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh saat ini. Penatua Ling, bantu aku. Lu Yuanhua mengerang tertahan. Ekspresinya langsung menjadi sangat pucat saat dia berteriak pada Ling Ju di sampingnya. Ling Ju mengangguk sedikit. Kakinya tiba-tiba menginjak dan kekuatan tahap Raja Surgawi tiba-tiba dilepaskan. Segera, tangan kanannya diletakkan di belakang bahu Lu Yuanhua. Gelombang Yuan Power yang kuat tiba-tiba mengalir ke tubuh yang terakhir seperti sungai yang memasuki laut. Dengan dukungan kekuatan Yuan Ling Ju, panci es misterius di langit tiba-tiba bersenandung. Itu benar-benar memancarkan cahaya biru yang kuat. Setelah itu, udara dingin yang lebih intens keluar dari mulut pot, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menutupi langit. Bang! Udara dingin yang kekuatannya meningkat pesat, seperti tombak panjang yang tajam. Ia benar-benar dengan berani menyerang ke depan dan menembus lubang di kobaran guntur sembilan surga di langit. Di sisi lain lubang itu terdapat kuali langit terbakar sembilan cincin yang diam-diam digantung. Ada lapisan tirai cahaya berwarna-warni di depan kuali langit sembilan cincin yang terbakar. Jelas sekali, ada lapisan batasan yang menghalanginya. Semuanya, tahan lama. Wajah Lu Yuanhua menampakkan kegembiraan yang liar saat dia melihat lubang di lautan api di langit. Dia berteriak dengan keras. Istirahat yang bagus. Aku pergi dulu. Melihat lubang di langit, Sumu tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang bergagang panjang di punggungnya. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya melesat ke dalam lubang seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dengan kedua tangannya memegang gagang pedang, dia dengan kejam membenturkannya ke tirai tipis. Aku tidak boleh ketinggalan dari saudara Sumu. Qin Hui melambaikan kipas bulunya. Yuan Power di udara tiba-tiba mendidih dan akhirnya membentuk gelombang mengerikan. Ia menyapu dengan ganas dan menyerbu ke dalam tirai tipis di dalam lubang. Duang Mo tidak mau kalah. Dia mengeluarkan pedang pemisahan hijau di punggungnya dan membentuk segel pedang. Pedang pemisahan hijau di tangannya berubah menjadi cahaya hijau. Itu menembus kehampaan dan meledak menuju tirai tipis. Akhirnya, kaki Gio King Lian menginjak nebula tersebut. Dia dengan lembut mengulurkan pergelangan tangannya yang putih bersih. Bintik-bintik cahaya bintang seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan ganas terbang keluar dan menembak ke arah tirai tipis di dalam lubang. Pada akhirnya, mereka dengan kejam membekaskan diri mereka di permukaan tirai tipis. Suara tabrakan yang tajam menyusul. Bang! Ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh istana bergetar beberapa kali. Setelah itu, tirai cahaya lima warna di dalam lubang mulai menyebar dan retak dengan cepat. Saat retakan menyebar ke tepi. Retakan. Suara tajam menyusul. Kemudian, dengan keras, tirai cahaya lima warna itu pecah menjadi bubuk. Lapisan pembatasan ini sangat lemah. Itu pecah hanya dengan satu serangan. Sumu, yang sedang memegang pedang bergagang panjang di tangannya, melihat ke arah tirai tipis yang pecah dengan rasa terkejut dan ragu saat dia berbisik. Awalnya, menurut pendapatnya, kuali langit terbakar sembilan roda setidaknya adalah harta karun jiwa duniawi. Pembatasan pada permukaannya seharusnya lebih sulit dipatahkan daripada api guntur sembilan surga. Namun, dia tidak menyangka serangan gabungan biasa akan mampu mematahkannya. Bahkan Lu Yuan Hua, yang telah mengendalikan panci es mendalam, tercengang. Dia tidak mengira pembatasan pada burning sky cauldron begitu lemah. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. He he, jika saya tahu itu akan sangat mudah, saya tidak akan menyanyiakan banyak usaha. Mata sumu berkedip, kakinya tiba-tiba melangkah ke udara dan seluruh tubuhnya langsung mengebor ke dalam lubang. Dia sebenarnya ingin langsung merebut kuali langit terbakar sembilan roda. Sumu, Anda bajingan. Brengsek. Orang ini sungguh tercelah. Ketika Lu Yuan Hua, Guang Mo, dan Qin Hui melihat tindakan sumu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup karena terkejut dan marah. Bahkan wajah cantik King Lian pun berubah drastis. Karena posisi sumu paling dekat dengan kuali langit terbakar sembilan roda, ketika semua orang yang hadir bereaksi, sumu sudah tiba di depan kuali. Kamu tidak perlu menyalahkanku. Saudara lu mengatakan sebelumnya bahwa merebut kuali langit terbakar sembilan roda bergantung pada kemampuannya sendiri. Tuan muda ini menangkap peluang dan itulah kemampuan saya. He he, kuali langit terbakar sembilan roda ditakdirkan menjadi milik baikuan Marcus Mansion kita. Sumu menengadah ke langit dan tertawa. Wajahnya penuh kegembiraan. Di sudut istana, Zua Wen, yang diam-diam memperhatikan, memandang sumu di samping kuali langit terbakar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sumu tampak agak kasar di luar, tapi dia adalah orang yang sangat teliti. Dia benar-benar cerdik dan cerdik. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan dengan jelas. Zua Wen telah mengetahui rencana sumu ketika dia menyerang. Lagipula, orang ini sengaja mendekati lubang itu saat dia menyerang. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui niatnya, tetapi sebagai penonton, Zua Wen sudah menebatnya secara samar. Sepertinya kuali langit terbakar sembilan roda juga milik seseorang. Kali ini, saya tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Namun, meskipun saya tidak bisa langit terbakar sembilan roda, jika saya bisa mendapatkan asal mula api guntur sembilan surga, itu tidak akan rugi. Tenggorokan Zua Wen bergetar saat dia melihat api guntur sembilan surga di langit dengan mata menyala-nyala. Jejak keinginan muncul di wajahnya. Api guntur sembilan surga mungkin merupakan bencana bagi orang lain, tetapi bagi Zua Wen, yang memiliki simbol suci api es, itu adalah makanan terbaik. Makanan yang dapat meningkatkan kekuatannya. Anak, ada yang tidak beres. Pembatasan kuali langit terbakar sembilan roda tidaklah sederhana. Saat pikiran Zua Wen dipenuhi dengan pikiran, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Zua Wen tercengang. Saat dia hendak bertanya ada apa, mata Sumu dipenuhi dengan keserakahan. Tangannya tidak sabar untuk meraih kuali raksasa itu. Ledakan. Permukaan kuali raksasa langsung mengeluarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menghantam dada Sumu. Sumu tertangkap basah dan langsung terkena kekuatan ini. Poci. Sumu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya jatuh seperti kupu-kupu yang tak berdaya, membuat lubang yang dalam di tanah. Kejadian tak terduga ini langsung mengejutkan Lu Yuan Hua dan yang lainnya. Mereka tidak bisa tidak melihat kuali raksasa di langit. Saat ini, kuali raksasa itu berputar dengan cepat. Rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melilit kuali menggeliat seperti ular. Berderak. Berderak. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Tiba-tiba, delapan belas rantai besi hitam besar terbang keluar dari kuali di sekitar aula. Pada saat yang sama, energi aneh disalurkan dari kuali ke delapan belas patung melalui rantai. Cahaya kemasan mulai muncul di permukaan delapan belas patung. Cahaya kemasan ini terus menyatu ke dalam patung. Lambat laun, permukaan patung mulai menjadi lebih jelas. Pa, salah satu patung tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah sepasang mata dengan cahaya kemasan mengalir melaluinya. Pa, 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 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.